Sepasang mata Tang Siki yang bergerak-gerak itu mengalirkan riak-riak cahaya samar. Di bawah tatapan ketiga orang itu, matanya tiba-tiba berkedip. Pang Feng dan Pang Sisi memperlihatkan ekspresi gembira dan langsung rileks. Ya, tak seorang pun bisa begitu tenang saat menghadapi kematian, pikir Pang Sisi. Dalam pandangannya, sekte persenjataan ditakdirkan untuk dihancurkan. Sekte itu akan lenyap seperti istana es mendalam bertahun-tahun yang lalu. Tang Siki awalnya akan mati. Jika dia melihat harapan untuk bertahan hidup, dia akan seperti orang yang tenggelam yang melihat perahu. Dia akan berpegangan erat dan tidak akan pernah melepaskannya. Kedua bersaudara itu adalah perahu Tang Siki. Perahu yang dapat membawa Tang Siki menjauh dari laut kematian. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu percaya bahwa selama Tang Siki tidak bodoh, dia secara alami akan memilih untuk tinggal dan tinggal bersama mereka. Bahkan Kin Lai berpikir bahwa kedipan mata Tang Siki adalah keputusan yang bijaksana. Karena itu, dia mengangguk. Ketika Tang Siki berkedip untuk pertama kalinya, dia berkata, Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Aku akan menurunkanmu sekarang. Sambil berkata demikian, dia bersiap untuk melepaskannya. Kemudian, dia menyadari bahwa Tang Siki tidak berkedip lagi. Terlebih lagi, mata Tang Siki bersinar terang saat dia menatap lurus ke arahnya. Bahkan ada ekspresi kemarahan yang luar biasa di wajah cantiknya. Kin Lai terdiam dan menatap mata Tang Siki lagi, menunggunya berkedip lagi. Tang Siki tidak berkedip lagi. Dia hanya menatap lurus ke arah Kin Lai. Matanya yang indah bahkan sedikit galak, dan dia tampak menggertakkan giginya. Bajingan terkutuk, bocah nakal terkutuk. Tanpa sadar aku mengerjapkan mata. Bajingan terkutuk, bajingan terkutuk. Tang Siki mengumpat dalam hatinya. Ketika Kin Lai mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya berubah. Dia terus menatap Kin Lai. Matanya tidak pernah berkedip. Dia menunggu Kin Lai selesai. Matanya terbuka lebar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berkedip. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, Kin Lai berkata bahwa dia akan melepaskannya dan menjatuhkannya. Hal ini membuat Tang Siki sangat marah hingga dia ingin mencekik Kin Lai sampai mati. Bukankah kau bilang tiga kali? Kau tidak tahu cara menghitung. Sialan kau, umpatnya dalam hati. Kali ini dia benar-benar tidak berani berkedip lagi. Meskipun matanya kering dan tidak nyaman, dia masih menatap tajam ke arah Kin Lai. Matanya yang indah, yang terbakar amarah, membuat Kin Lai bergidik. Di kejauhan, Pang Feng dan Pang Sisi juga tercengang oleh perubahan ini. Kebahagiaan di wajah Pang Feng berangsur-angsur menghilang. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima reaksi Tang Siki saat ini. Dia tidak mengerti mengapa Tang Siki masih belum berkedip. Mungkinkah kamu ingin mati? Ekspresi Pang Feng tampak serius. Pang Sisi juga tercengang. Dia berteriak, Si Jitang, hanya saudaraku yang bisa menjamin keselamatanmu. Kalau kau tidak ikut dengan kami, kau tidak akan bisa bertahan melewati malam ini. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, tetapi jika kau mengikuti Pang Feng, kau pasti akan selamat. Kin Lai juga berteriak dengan suara rendah. Tang Siki menggertakkan giginya saat menatapnya. Matanya yang indah menatapnya tajam, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Dia menahan air mata di matanya dan dengan keras kepala membiarkannya terbuka, menolak untuk berkedip. Dia jelas tahu bahwa jika dia mengikuti Pang Feng, dia akan hidup, tetapi jika dia tetap bersama Kin Lai, dia akan mati. Namun, Tang Siki masih sangat teguh. Dia masih menahan air mata di matanya dan melotot marah padanya. Seolah-olah sebuah retakan tiba-tiba muncul di hati dingin Kin Lai di bawah tatapan mata indahnya yang membara. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kin Lai berkata dengan tenang, cukup. Kamu tidak perlu menatapku. Aku tahu apa maksudmu. Mata Tang Siki membelalak. Ia sudah merasa sangat tidak nyaman. Mendengar ini, ia segera menutup matanya. Giginya yang menggertak juga mengendur. Aku menghormati pilihannya. Bagaimana denganmu? Kin Lai mengerutkan kening saat melihat kedua saudara kandung itu. Pang Sisi mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Kaka, apakah kamu masih akan memaksakan diri? Pang Feng bagaikan gunung yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba dia berdiri di depan Kin Lai dan berkata dengan suara pelan, aku tidak peduli apa yang dia pikirkan tentangku. Aku hanya ingin dia hidup. Jadi, tidak peduli apakah itu keinginannya sendiri atau tidak, selama aku merasa aku bisa membuatnya tetap hidup, aku akan melakukannya. Tanpa menoleh, dia tiba-tiba berteriak, Sisi, pergilah dulu. Cari Wu Tuo dan yang lainnya. Aku akan segera ke sana. Baiklah, Pang Sisi tahu emosinya dan tidak terus membujuknya. Dia hanya berkata sebelum pergi, saudaraku, saudara muda Kin adalah harapan sekte ini. Jangan bunuh dia. Dia juga tahu kekuatan Pang Feng, dia sangat percaya pada Pang Feng dan yakin bahwa Kin Lai jelas bukan tandingan Pang Feng. Men, saudaraku berjanji padaku bahwa aku akan membiarkan dia hidup. Pang Feng mengangguk. Namun, meskipun aku tidak membunuhnya, orang lain akan melakukannya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari Armament City. Bagaimanapun, dia tidak bisa mati di tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh siapapun dari sekte ini. Teriak Pang Sisi. Baiklah, aku berjanji padamu. Teriak Pang Feng. Pang Sisi melirik Kin Lai dan Tang Siki, menggelengkan kepala, mendesah, lalu berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, aura pegunungan Pang Feng tiba-tiba menjadi lebih berat. Dia seperti gunung mengjulang tinggi yang berdiri di hadapan Kin Lai, menyebabkan Kin Lai merasakan kekalahan yang tidak dapat diatasinya. Kin Lai merenung sejenak. Kemudian, dia meletakkan Tang Siki di sudut yang aman. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Pang Feng, menuju murid nomor satu dari sekte luar. Retak-retak-retak. Setiap kali Kin Lai melangkah, tanah berbatu di bawah kakinya membeku. Saat dia melangkah maju, api yang membakar gedung-gedung di kedua sisi jalan padam sedikit demi sedikit. Jalanan merah terang itu perlahan berubah gelap kembali karena langkahnya. Adik Kin, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau bertekad untuk membawanya pergi? Pang Feng bertanya dengan suara rendah. Jika dia tidak mau tinggal, maka aku akan membawanya pergi. Itu pilihannya sendiri. Entah itu benar atau salah, aku akan menghormati pilihannya. Langkah kaki Kin Lai terhenti. Pilihan untuk hidup adalah pilihan yang tepat. Pilihan untuk mencari kematian adalah bodoh. Pang Feng meraung. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan seperti tanah longsor, disertai cahaya keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba meledak dari tubuh Pang Feng. Satu demi satu, tinju yang menyerupai batu berwarna emas melesat ke arah Pang Feng bagaikan meteorit. Mereka berkumpul dengan hebat di langit malam di atas kepala Kin Lai. Ia tiba-tiba menghantam ke arah Kin Lai. Tinju berwarna emas dan menyerupai batu. Dengan membawa serta kekuatan yang tak terhentikan dan tak kenal menyerah, mereka jatuh dari kedalaman awan, momentum mereka sangat mencengangkan. Bang Bang Bang. Sebelum batu emas itu mendarat, es di sekitar Kin Lai telah hancur. Serpihan dan pecahan es yang berkilau dan tembus cahaya, di bawah cahaya bulan yang terang, berterbangan ke segala arah. Seperti pisau yang dingin. Perisai kristal es. Tatapan Kin Lai berubah dingin. Kedua lengannya dengan cepat berubah menjadi batu es, dan kekuatan es melonjak keluar, membentuk perisai es besar di depannya. Perisai es tebal itu seperti batu kilangan besar saat Kin Lai mengangkatnya di atas kepalanya. Untuk menghalangi tinju emas bagaikan batu yang turun dari langit. Bang 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 Bang. Tinju emas yang menyerupai meteorit itu bagaikan palu raksasa, bagaikan batu yang menggelinding, menghantam perisai es dengan keras. Ampas es beterbangan dari lapisan es, berkilauan dengan cahaya dingin. Di bawah serangan meteorit emas, retakan langsung muncul di permukaan perisai. Selanjutnya, retakan itu tumbuh semakin besar. Tubuh Kin Lai yang sedang memegang perisai tiba-tiba membungkuk. Lututnya seakan tak mampu menahan pukulan keras itu, seakan-akan akan patah. Begitu dahsyat. Melihat batu-batu besar emas berjatuhan dari langit dan merasakan kekuatan dahsyat yang diproyeksikan dari perisai es, hati Kin Lai bergetar. Pang Feng memang layak menjadi seorang jenius seni bela diri dari gunung awan langit. Keganasan dan keganasan orang ini, serta kekuatan benturan yang kuat dan tak berujung seperti itu, bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Liang Saoyang. Kin Lai yakin, jika Liang Saoyang berani bertukar pukulan dengan Pang Feng, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari orang ini. Di malam yang gelap, tinju emas raksasa bergemuruh turun seperti meteorit. Sosok Pang Feng bagaikan pusaran emas, terus-menerus mengayunkan tinjunya yang seperti batu kemasan. Wah! Perisai es itu akhirnya tidak mampu menahan serangan terus-menerus. Perisai itu meledak, dan potongan-potongan es beterbangan ke segala arah. Sosok Pang Feng yang bagaikan palu raksasa tiba-tiba muncul, dan tinjunya menghantam dada Kin Lai. Aura ganas yang dapat menghancurkan semua penghalang, seolah ingin menghancurkan langit dan bumi, muncul dari tinju itu. Aura itu dapat menyebabkan para pengecut melarikan diri tanpa perlawanan. Bumi bergetar, dan Kin Lai menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Terdengar suara gemuruh dari bawah tanah, dan medan gravitasi yang terdistorsi tiba-tiba meluas. Tubuh Pang Feng yang tadinya berada di udara, tiba-tiba jatuh ke bawah, seakan-akan ia ditekan ke tanah dalam sekejap. Aura ledakan yang telah dipadatkannya tiba-tiba menghilang saat tubuhnya jatuh, dan gelombang energi menakutkan di tinjunya langsung menjadi kacau. Dentang. Potongan-potongan kristal es yang pecah digenggam oleh Kin Lai. Di bawah tekanan kristal-kristal es, mereka secara ajaib mengembun menjadi pedang es yang tajam. Memanfaatkan tubuh Pang Feng yang tidak stabil, Kin Lai dan pedang esnya dengan ganas menusuk dada Pang Feng. Retak-retak-retak-retak. Cahaya kemasan terpancar dari dada Pang Feng. Di bawah hantaman yang kuat, pedang es itu tiba-tiba meledak dari ujung pedang saat menusuk dada Pang Feng. Tubuh Pang Feng juga terdorong mundur dengan keras akibat benturan tersebut. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna emas. Di balik pakaiannya, baju besi emas bersinar, dan di balik baju besi emas itu, kulit Pang Feng secara tak terduga juga berwarna emas. Tubuhnya dan baju besi emasnya tampak menjadi satu. Instruktur Feng berkata bahwa di antara mereka yang memasuki kolam darah untuk menempa diri, ada satu orang yang tubuhnya bahkan lebih kuat dariku. Dia berkata orang itu adalah kamu. Pang Feng tiba-tiba mundur karena serangan Kin Lai. Pedang es di dadanya masih hancur dengan cepat, tetapi dia masih bisa berbicara. Dia menatap Kin Lai dan berteriak, aku benar-benar ingin tahu tubuh siapa yang lebih kuat, milikmu atau milikku. Tubuh Pang Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak mencoba untuk menjauh, tetapi malah memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Kin Lai. Seolah-olah dia sengaja membiarkan Kin Lai mendekat, dan sengaja membiarkan Kin Lai menusuknya dengan pedang es, semuanya agar dia bisa bersaing dengan Kin Lai untuk melihat siapa yang lebih kuat dalam hal penempaan tubuh. Bang Bang Bang. Sebuah tinju yang menyerupai meteorit emas menghantam dada Kin Lai dengan keras dari jarak yang begitu dekat. Kin Lai merasa seolah-olah dia telah ditabrak kereta perang. Dadanya terguncang hingga terdengar suara gemuruh yang dahsyat, disertai dengan gemuruh guntur yang dahsyat. Tubuh suci guntur surgawi telah diaktifkan secara langsung. Gemuruh. Gemuruh demi gemuruh guntur, begitu dalam hingga hanya Kin Lai yang bisa mendengarnya, bergema dari dalam tulang-tulang tubuhnya, bergetar di dalam organ-organ dalamnya. Siapa-siapa? Di dalam pupilnya, garis-garis tipis petir mulai terbentuk, meliup-liup gila seperti ular. Karena kau ingin tahu, maka aku akan memenuhi keinginanmu, teriak Kin Lai. 192. Bang Bang Bang. Di bawah langit malam, dua sosok saling terkait bagaikan binatang buas yang terus-menerus membombardir satu sama lain. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan pecahan es dingin berhamburan kemana-mana. Dari waktu ke waktu, tanah di bawah kaki mereka bergemuruh hebat. Daerah ini adalah daerah yang menjadi tanggung jawab Gunung Awan Langit untuk membersihkannya. Sebelumnya, Wu Tuo telah memimpin bawahannya untuk membunuh semua delegasi asing sekte persenjataan di dekatnya. Wu Tuo telah meramalkan bahwa Kin Lai akan melewati daerah ini, jadi dia membawa Pang Feng dan Pang Shishi. Setelah melihat bahwa Kin Lai benar-benar muncul, Wu Tuo segera pergi. Dia meninggalkan Kin Lai ke Pang Feng. Ini karena dia yakin bahwa jenius bela diri paling berbakat di Gunung Awan Langit generasi ini, Pang Feng pasti akan mampu mengalahkan Kin Lai. Pang Shishi juga memilih untuk pergi. Sama seperti Wu Tuo, dia juga memiliki kepercayaan penuh pada Pang Feng. Tahap ketiga Golden Stoney Art, Rolling Rock Flow. Pang Feng mengangkat kedua tangannya dan memutarnya dengan ganas seperti kereta yang menggelinding. Bola-bola cahaya keemasan yang mengandung ketajaman logam dan batu melesat ke arah dada Kin Lai seperti aliran batu yang menggelinding. Degup-degup-degup. Bola cahaya kemasan itu menghantam dada Kin Lai seperti batu besar, menyebabkan seluruh tulang Kin Lai berderak. Keduanya begitu dekat sehingga serangan apapun dari kedua belah pihak akan langsung efektif. Tidak ada yang bisa menghindari serangan dari pihak lain dalam jarak sedekat itu. Meledak. Tubuh Kin Lai bergetar hebat saat telapak tangannya menekan bahu Pang Feng. Sebuah bola petir biru tiba-tiba muncul. Di dalam kilatan petir itu, energi guntur yang dahsyat dan mengerikan langsung meledak. Retak-retak-retak. Baju zira emas di tubuh Pang Feng dibombardir oleh kekuatan ledakan guntur. Seperti kaca emas yang pecah. Kulit kemasan di balik baju besinya. Kokoh seperti besi dan batu. Kekuatan guntur. Kau benar-benar mengembangkan kekuatan guntur juga. Pang Feng tidak dapat menahan diri untuk berseru saat ia merasakan kekuatan guntur yang dahsyat di dalam tulangnya. Kemampuan Kin Lai untuk menggunakan kekuatan bumi dan langsung mendistorsi medan gravitasi sudah jauh melampaui harapannya. Saat bertarung dalam jarak dekat, tulang-tulang Kin Lai tiba-tiba bergemuruh seperti guntur. Kilatan energi guntur lainnya telah memasuki tulang-tulangnya, membuatnya semakin tercengang. Seorang pria yang murung, tidak hanya menyembunyikan kekuatan bumi, ia juga menyembunyikan seni roh guntur. Wajah Pang Feng menjadi gelap saat cahaya kemasan perlahan mengembun di matanya. Tapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau telah berkultivasi dalam lebih banyak seni roh, kau akan mampu melampauiku. Hanya dengan menuangkan seluruh energiku ke dalam satu seni roh dan dengan sepenuh hati menaruh hati dan jiwaku ke dalamnya, aku akan mampu menampilkan kekuatan sejati dari seni roh hingga tingkat yang paling tinggi. Dengan metodemu yang heterogen dan tidak murni, kau tidak akan pernah mampu menyentuh esensi sejati dari satu seni roh. Sambil berbicara, Pang Feng menanggalkan baju besi emas yang menutupi seluruh tubuhnya dan merobek pakaian di bagian atas tubuhnya. Yang berwarna emas, sebuah tubuh kuat yang tampaknya terbuat dari baja cair dan besi cair tiba-tiba muncul. Tubuh bagian atas Pang Feng dipenuhi otot-otot yang menonjol. Ia berkelap-kelip dengan kilauan metalik kemasan bagaikan baja, memancarkan perasaan yang sangat dingin dan kuat, seolah-olah ia kebal dan tidak bisa dihancurkan. Tendon dan urat muncul di bawah ototnya, seperti ular roh yang berhibernasi di dalam tubuhnya. Setelah melepaskan baju besi dan pakaian emasnya, tubuh Pang Feng sepenuhnya terekspos. Matanya berubah menjadi emas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi dan ganas. Adik Kin, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Ekspresi Pang Feng serius, dan wajahnya juga berubah menjadi kemasan. Sekilas, dia tampak telah berubah menjadi pria kemasan. Anda masuk dalam daftar orang yang akan mati. Jika Anda dapat mempertahankan kekuatan dan memanfaatkan kekacauan untuk pergi, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Setelah Pang Feng melepaskan pakaian luarnya, dia tiba-tiba berbicara lebih banyak. Jika kau dan aku bertarung di sini, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan tetap melukaimu dengan parah. Dan jika Anda terluka parah, Anda tidak akan mampu menghadapi bahaya apapun dan hanya akan mudah dibunuh oleh orang lain. Kin Lai sedikit tercengang. Dia tidak bisa memahami pikiran Pang Feng. Dia tidak mengerti mengapa Pang Feng mengatakan hal seperti itu di tengah pertempuran yang sengit. Kau sangat kuat. Aku sangat senang kau mampu melawanku dalam pertarungan jarak dekat selama ini. Sedikit kegilaan melintas di mata Pang Feng. Sejak aku mulai berkultivasi, aku telah melawan banyak praktisi bela diri yang setingkat denganku, tetapi tidak seorang pun yang berani melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Adik Kin, kau lah yang pertama bertahan. Kin Lai tertegun. Dari perkataan Pang Feng, tampaknya ia telah memenangkan rasa hormat orang ini dalam pertempuran. Karena ia telah bertempur jarak dekat dengan Pang Feng begitu lama, Pang Feng telah bertarung dengan sepenuh hati. Inilah sebabnya mengapa Pang Feng menjadi gila, dan mengapa orang ini rela membuang-buang nafasnya. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini dalam hidupku dalam pertempuran hari ini. Mata Pang Feng menunjukkan sedikit kegilaan. Karena terlalu bahagia, aku takut aku tidak akan bisa berhenti. Aku takut aku tidak akan bisa memenuhi janjiku kepada sisi. Aku takut aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Pang Feng menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berteriak dengan suara rendah, Adik Kin, tinggalkan kakak senior Tang dan segera pergi. Aku tidak ingin membunuhmu. Bisakah kau membunuhku? Kin Lai menghentakkan kakinya ke tanah. Wah! Tubuh emas Pang Feng terlempar keras ke langit akibat kekuatan pantulan bumi. Kin Lai mendongak menatap langit malam. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kekuatan apapun di tubuhnya dan mengaktifkan Heavenly Thunder Eradication dengan sekuat tenaga. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-zuzuz-zuz. Untayan petir setebal jari melilit seluruh tubuhnya seperti tali. Satu demi satu, suara guntur meraung dari dalam tulang-tulangnya. Tiba-tiba, ledakan guntur menggema dari dalam awan-awan di langit ke-9. Kilatan petir seperti naga raksasa melesat melintasi kubah langit biru, menukik turun dari awan-awan yang bergulung-gulung. Setelah membentuk tubuh suci petir surgawi, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan murni dari tubuh jasmani untuk menyebabkan langit dan bumi berubah, menyebabkan petir dan guntur surgawi turun. Itulah yang dikatakan Kin San bertahun-tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun berlalu, hari ini, Kin Lai telah menggunakan kekuatan murni dari tubuh jasmani dan guntur di dalam tulang dan organ dalamnya untuk menarik guntur dahsyat dari surga. Retakan. Suara gemuruh guntur yang tampaknya dapat menghancurkan langit dan bumi mengiringi turunnya petir raksasa yang menyerupai naga itu. Petir itu langsung menuju ke arah Kin Lai. Adapun Kin Lai, seluruh tubuhnya diliputi petir. Guntur bergemuruh dari tulang-tulangnya dan mengguncang langit. Dengan ekspresi kejam, dia dengan gila menerkam ke arah Pang Feng yang telah terlempar ke langit oleh kekuatan bumi yang memantul. Apakah kamu menikmati pertempuran ini? Kegilaan yang tersembunyi di dalam hati Kin Lai telah sepenuhnya menyala. Aku belum menikmatinya. Ledakan. Kekuatan guntur dan kilat berkumpul dengan dahsyat di telapak tangannya. Ia mengembun menjadi bola guntur dan kilat raksasa. Seolah-olah dia sedang memeluk bola guntur dan kilat. Ia menyerang dengan ganas ke dada Pang Feng. Pada saat yang hampir bersamaan, sambaran petir menyerupai naga raksasa yang turun dari kedalaman langit ke sembilan dan ledakan guntur yang menggetarkan bumi juga turun bersamaan. Benda itu mendarat padanya dan Pang Feng. Gelombang cahaya yang kuat dan menyilaukan meledak dari tubuhnya dan Pang Feng. Dengan ledakan yang tampaknya menghancurkan kubah biru surga, dia dan Pang Feng jatuh dari langit bersama-sama seperti dua bola meriam. Bang Bang. Di tanah kapur yang keras, dua lubang berbentuk manusia tiba-tiba muncul. Kedua lubang itu mengeluarkan asap tipis yang terbentuk dari sengatan listrik. Suara tabrakan yang tadinya tak henti-hentinya tiba-tiba meredah saat ini. Tak ada lagi ledakan guntur yang datang dari awan. Jalanan yang dibersihkan oleh Gunung Yuntian saat ini sangat tenang. Hanya Tang Siki, yang tubuhnya terkurung di sudut jalan, yang sedang melihat dua lubang berbentuk manusia dengan matanya yang indah yang berkilauan terang. Hati Tang Siki dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kin Lai benar-benar mampu menggunakan guntur dan kilat di dalam tubuhnya untuk bergemuruh. Sekali lagi, hal itu menyebabkan langit dan bumi berubah, menyebabkan sambaran petir raksasa seperti naga turun. Dia memandangi dua tubuh yang bagaikan besi dan batu jatuh dari langit. Dia mendecak lidahnya dalam hati, sehingga tanah pun berlubang. Mereka berdua bukanlah manusia, melainkan monster yang terbuat dari baja, pikirnya dalam hati. Matanya yang indah terfokus pada dua lubang itu. Ia menunggu, menunggu ronde pertarungan berikutnya yang dapat terjadi kapan saja, menunggu pemenangnya ditentukan di antara keduanya. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari salah satu lubang. Pupil mata Tang Siki mengecil. Dia tiba-tiba menjadi gugup saat menatap tangan itu tanpa berkedip. Itu tangan Kin Lai. Dia mengenalinya. Karena dia dan Kin Lai telah bekerja sama untuk memurnikan artefak, dia sangat akrab dengan tangan ini. Memang, di saat berikutnya, Kin Lai menggunakan kekuatan tarikan tangan ini untuk dengan ganas keluar dari lubang. Penampilan Kin Lai tidak terlalu bagus. Seluruh tubuhnya tertutup debu, dan rambut hitamnya yang panjang terurai di bahunya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat orang menjauh, memancarkan perasaan dingin dan tak kenal ampun. Ayo pergi. Di bawah tatapan penuh perhatian Tang Siki, Kin Lai cepat-cepat berjalan mendekat dan menggendongnya lagi. Dipeluk oleh tubuh sedingin es ini, Tang Siki tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Sebaliknya, hatinya terasa sangat hangat. Tang Siki tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menggunakan matanya untuk melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lubang tempat Pang Feng jatuh. Tidak ada pergerakan di sana. Kin Lai berjalan dengan langkah besar menuju jalan lain, secara bertahap meninggalkan tempat ini. Tang Siki terus melihat ke lubang tempat Pang Feng jatuh. Namun, ketika Kin Lai membawanya pergi, dia tidak melihat Pang Feng memanjat keluar. Tampaknya orang yang memelukku adalah pemenang sesungguhnya. Pikir Tang Siki. Hal ini memang benar adanya. Setelah menunggu Kin Lai dan Tang Siki pergi selama lebih dari 10 menit, Pang Feng keluar dari lubang dengan susah payah dan duduk di lantai batu yang pecah. Warna kemasan kulitnya telah hilang, dan ada banyak luka pada warna kulit normalnya, banyak di antaranya berdarah. Dia menelan beberapa pil dan diam-diam mengatur napasnya, menyembuhkan luka di tubuhnya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam yang gelap, keawan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan guntur. Menggunakan tubuh untuk memicu guntur langit ke sembilan, memadatkan petir menjadi petir. Pang Feng merenung sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, namamu bukan Kin Bing, seharusnya Kin Lai. Mata Pang Feng berbinar. Setelah duduk sejenak, Pang Feng berdiri lagi dan berjalan menuju jantung bumi dengan langkah yang sedikit goyah. Ketika dia kembali ke jantung bumi, dia menemukan bahwa Wu Tuo sedang mengajar para praktisi bela diri dari gunung awan langit, tampaknya sedang mengatur sesuatu. Pang Sisi juga ada di antara mereka. Melihat dia kembali tanpa Tang Siki, Wu Tuo sangat terkejut dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu memilih untuk melepaskannya. Wu Tuo berpikir bahwa Pang Feng telah melepaskannya atas kemauannya sendiri, bahwa ia tidak lagi memaksakannya, dan bahwa ia menghormati keputusan Tang Siki. Karena Pang Sisi telah menjelaskan apa yang terjadi setelah dia kembali, dan bahwa Kin Lai telah memberi Tang Siki pilihan, Wu Tuo merasa bahwa Pang Feng pasti menghormati pilihannya dengan tidak membawa Tang Siki. Wu Tuo tidak pernah menyangka Pang Feng akan kalah. Aku kalah. Aku kalah dari Kin Bing. Pang Feng menjawab dengan suara rendah. Dia tidak menjelaskan apa yang telah dilihatnya dari Kin Lai, dan malah berjalan menuju bagian belakang jantung bumi sendirian. Aku terluka, dan aku butuh waktu untuk pulih. Jangan ganggu aku untuk saat ini. Di bawah tatapan terkejut semua orang di ruangan itu, Pang Feng pergi dengan wajah muram tanpa menjelaskan apapun. Semua orang, termasuk Wu Tuo dan Pang Sisi, tidak percaya bahwa Pang Feng benar-benar akan mengakui kekalahan. Sejak debut Pang Feng, dia tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun melawan praktisi bela diri yang levelnya sama. Ini adalah pertama kalinya. 193. Jauh di malam hari, kota persenjataan tampak terbakar. Bangunan-bangunan di empat distrik, yaitu tanah, api, air, dan angin, semuanya terbakar. Para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, Cloud Sky Mountain, dan kisah Fali muncul di jalan-jalan sibuk di empat distrik, mengepung dan memusnahkan para praktisi bela diri dari sekte persenjataan. Di sebuah gang yang mengarah ke distrik kebakaran, Kinlai menggendong Tang Siki di punggungnya. Wajahnya yang dingin diterangi oleh api, menambahkan sedikit kegelapan dan kekejaman. Sepanjang perjalanan, dia melepaskan kesadaran jiwanya dan menggunakan persepsinya yang jauh melampaui praktisi bela diri dengan tingkatan yang sama untuk menyelidiki sekelilingnya. Begitu dia mengetahui ada pakar yang berkeliaran di sekitar area tersebut, dia sengaja menghindari mereka. Dia lebih suka mengambil jalan memutar yang jauh untuk menghindari pertemuan dengan para pakar tersebut. Dia sedang menuju ke sekte persenjataan. Tubuh seksi Tang Siki terbaring di punggungnya yang lebar. Darahnya tersegel, dan dia tidak bisa mengalirkan lautan rohnya. Dia hanya bisa mengedipkan matanya dan menatap wajah Kinlai di balik kelopak matanya. Jejak kelembutan dan kilau perlahan-lahan muncul di matanya yang mempesona. Ini tidak buruk, pikirnya dalam hati. Langkah kaki Kinlai ke depan tiba-tiba terhenti. Ini adalah distrik kebakaran. Meskipun tempat ini masih jauh dari sekte persenjataan, dia dapat melihat gunung api dengan jelas dari tempat ini. Tatapan mata Kinlai melewati celah antara dua bangunan batu dan mendarat di gunung api yang jauh. Gunung api diselimuti kegelapan malam. Dari sudut ini, dia sebenarnya tidak bisa melihat jejak api. Ada yang salah. Ekspresi wajah Kinlai menjadi berat. Gunung api adalah tempat tinggal para pengikut dan tetua sekte dalam. Para pengikut dan tetua sekte dalam membudidayakan artefak roh. Mereka tidak pernah peduli dengan waktu. Itu selalu sama. Bahkan jika sudah larut malam, di gunung berapi api, akan ada kilatan api. Di gunung, ada banyak lentera dan permata yang akan menyala sepanjang malam. Sekarang, dilihat dari sini, gunung berapi api diselimuti kegelapan, dan tampak sangat sunyi dan mematikan. Hal ini menyebabkan Kinlai memiliki firasat buruk. Dia berhenti di tempatnya dan mengerutkan kening dalam. Dia berjuang secara internal. Haruskah dia kembali ke sekte itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Dia sebenarnya tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte persenjataan. Dia datang ke sekte persenjataan hanya untuk mempelajari cara menempa artefak. Setelah tinggal di sekte persenjataan selama setahun, dia hanya berteman dengan Yi Yuan, Lian Rou, dan Tang Siki. Adapun orang-orang seperti Master Sekte Ying Singran dan tiga pendeta agung, hanya karena bakat luar biasa dalam menempa artefak, mereka diperlakukan sebagai jenius dan menjadi pusat perhatian semua orang. Dia tahu betul bahwa orang-orang di sekte persenjataan hanya menghargai bakatnya. Bukan laki-laki itu sendiri. Karena itu, dia berhadapan dengan kelompok Singran. Sebenarnya tidak memiliki perasaan yang mendalam. Tiga orang yang benar-benar ia sayangi adalah Yi Yuan, Lian Rou, dan Tang Siki di punggungnya. Itu saja. Pada saat ini, Sekte Persenjataan berada di bawah serangan gabungan dari lima kekuatan besar. Sekte Persenjataan. Sekte-sekte berada di bawah sekte-sekte. Pada saat ini, Sekte Persenjataan sedang diserang oleh pasukan gabungan dari lima kekuatan besar. Tujuan utama kelima kekuatan besar ini adalah untuk menghancurkan Sekte Persenjataan dan memenjarakan para ahli Sekte Persenjataan. Itu juga karena kekayaan yang telah dikumpulkan Sekte Persenjataan selama bertahun-tahun. Dan dia ada dalam daftar orang yang akan dibunuh. Apa yang bisa dia bawa ke Sekte Persenjataan jika dia melakukannya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia sedikit tersesat dan tidak dapat menemukan alasan yang diperlukan untuk kembali ke Sekte Persenjataan. Tungkuku, artefak roh yang ingin kutempa, dan material rohku. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memikirkan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Bahan-bahan roh di guanya, artefak roh yang ingin ditempanya untuk Ling Yusi dan Ling Suan-Suan, masih ada di dalam gua. Dia telah berjanji kepada Ling Yusi bahwa dia akan berhasil menempa artefak roh untuknya. Tanpa bahan roh dan tungku, dia tidak akan dapat memenuhi janjinya. Setelah merenung sejenak di gang ini, dia tetap memutuskan untuk kembali ke Sekte Persenjataan. Jika aku benar-benar mencapai ujung jalan, aku masih memiliki mata es. Aku masih bisa melarikan diri kembali ke bawah tanah pegunungan arktik, pikir Kin Lai. Ketika kami kembali ke Sekte, dia tiba-tiba menolek ke arah Tang Siki. Mata cerah Tang Siki tertuju pada wajahnya. Dia tampak linglung. Perubahannya yang tiba-tiba membuat Tang Siki panik. Hal itu menyebabkan wajah cantik Tang Siki menunjukkan sedikit warna merah yang memabukkan. Mata Tang Siki berkilat, di bawah tatapan Kin Lai, dia berkedip sedikit gugup. Baiklah, Kin Lai mengerti dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menggendongnya di punggungnya dan terus maju. Tak lama kemudian, langkah kakinya terhenti sekali lagi. Di persimpangan jalan yang dipenuhi api. Jalan persimpangan, jalan tempat Paman Han dan yang lainnya berada. Apakah Paman Han masih hidup saat itu? Melihat api yang berkobar di jalan dan mendengar teriakan mengerikan dari dalam, Kin Lai ragu-ragu sekali lagi. Dia teringat bagaimana Han King Rui merawatnya di pavilion Nebula dan juga tentang persahabatannya dengan Kang Zi dan Han Feng. Jika tidak ada kecelakaan, Han King Rui, Han Feng, dan Kang Zi seharusnya berada di Crossroads Street dan di Sergap. Kakak Senior Tang, aku akan menggunakan tali untuk mengikatmu di punggungku. Aku akan pergi melalui Crossroads Street. Setelah berjuang dalam hatinya beberapa saat, Kin Lai menghela nafas dan diam-diam mengeluarkan tali kulit dari cincin spasialnya. Dia menggunakannya untuk mengikat tubuh Tang Siki dengan erat ke punggungnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu menggunakan tangannya untuk memegang Tang Siki. Tangannya bisa bebas. Dia akan bisa bertarung. Setelah tubuh Tang Siki yang menggerahkan diikat erat oleh tali kulit, dia menempel erat padanya. Payudaranya yang besar menempel di punggungnya yang lebar dan berubah bentuk. Kakinya yang panjang dan seksi juga diikat dengan tali kulit dan melilit pinggang Kin Lai. Posisi ini menyebabkan wajah Tang Siki memerah dan hatinya menjadi kacau. Pria terkutuk ini, dia mengutuk dalam hatinya. Matanya yang indah berair dan beriak seperti ombak biru. Sebentar lagi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi atau siapa yang akan saya temui. Kin Lai merendahkan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa orang di jalan persimpangan yang kukenal. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. Jika memungkinkan, aku akan menyelamatkan mereka. Jika tidak ada cara lain, aku hanya bisa menyerah. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari lima kekuatan besar. Mereka telah lama menerobos gerbang kota Armament City. Pada saat ini, para praktisi bela diri dari lembah kisah Dark Asura Hall, Menara Bayangan Gelap, Gunung Awan Langit, dan Laut Kabut Ungu seharusnya menyerang delegasi asing sekte luar sekte persenjataan dan berbagai murid serta praktisi bela diri di kota-kota besar. Jalan Crossroads di depan adalah milik distrik pemadam kebakaran. Daerah itu juga sangat ramai dan menjadi tempat tinggal delegasi asing dari sekte luar. Mendengar kegiatan bahwa ada orang yang membersihkan jalan itu dan mengejar delegasi asing sekte luar. Dia tidak tahu dari pihak mana mereka berasal, tetapi ketika dia melepaskan kesadaran jiwanya tadi, dia tidak merasakan fluktuasi kehidupan yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melakukan perjalanan. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu. Kin Lai berbalik dan melirik Tang Siki. Ekspresinya serius. Aku mungkin juga akan menuntunmu ke kematianmu, tetapi itu pilihanmu sendiri. Aku harap kamu siap secara mental. Setelah selesai berbicara, dia akhirnya bergerak lagi, menggendong Tang Siki di punggungnya saat dia berjalan ke arah Cross Road Street. Di bawah langit malam, teriakan terdengar dari kedua ujung Cross Road Street. Setiap kali teriakan terdengar, itu berarti ada delegasi asing sekte luar yang terbunuh. Di gedung tinggi di kedua sisi jalan, ada beberapa sosok yang berdiri dengan gagah, memandang ke bawah dari atas. Mereka melihat orang-orang yang terbunuh di gedung-gedung di kedua sisi jalan. Luli telah lama berada di sisi nenek Jiw dan telah melihat situasi seperti ini berkali-kali. Si Jingyun terkekeh dan berkata, Yusi dan Suansuan mungkin tidak terbiasa dengan hal itu. Di gedung tinggi berdiri Si Jingyun, Luli, Ling Yusi, dan Ling Suansuan. Para praktisi bela diri yang membantai delegasi asing sekte luar sekte persenjataan di kedua sisi jalan persimpangan adalah para ahli lembah kisah. Si Jingyun adalah pemimpin operasi. Luli sedingin es, tidak ada sedikitpun emosi di matanya, membawa dingin yang tak berubah. Hukum Rimba adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekte persenjataan sendirilah yang harus disalahkan atas jatuh ke kondisi seperti itu. Mereka telah bersikap arogan selama bertahun-tahun dan tidak terikat pada aliansi Suantian atau Kuil Delapan Ekstrim. Mereka selalu mempertahankan independensi mereka, tidak memberi penghormatan kepada atasan mereka, dan tidak perlu mendengarkan perintah dari atasan mereka. Mereka telah berkembang seperti ini selama bertahun-tahun dan perlahan-lahan bangkit. Luli berkata dengan dingin, sayangnya, mereka tidak memiliki ahli yang tak tertandingi di sekte mereka yang benar-benar dapat mengendalikan situasi. Meskipun Lang Ye kuat, dia belum mencapai level itu. Oleh karena itu, sekte persenjataan tidak akan bisa lolos sekali ini. Ekspresi si Jingyun tampak serius saat dia menyela, jika sekte persenjataan diberi waktu 30 tahun lagi, sekte persenjataan mungkin benar-benar menjadi kekuatan tembaga ketiga di benua Scarlet Tide. Di bidang penempaan artefak, ada Qin Bing, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Dan Sue Mao juga semakin kuat dari tahun ke tahun. Ia lebih kuat dari tim tempur murni manapun dari lima kekuatan besar. Mereka telah membuktikannya berkali-kali. Dia menatap Luli dan berkata, Lang Ye lebih kuat dari yang kau kira. Leluhur Kaisar Liang Agung, yang si Ju dan Yuan Tianya tidak dapat membunuhnya bahkan dengan serangan penjepit. Aku baru saja menerima berita bahwa Lang Ye telah mundur tanpa cedera. Ekspresi wajah Luli sedikit berubah. Apakah Lang Ye benar-benar menakutkan? Begini saja, saat ini, Lang Ye adalah yang terkuat dari lima kekuatan besar. Nada bicara si Jing Yun tegas. Kepala Ola Utama Dark Asura Hall, Kepala Gunung Cloud Sky Mountain, dan bahkan orang dari Purple Mist si itu bukanlah lawan Lang Ye dalam pertarungan satu lawan satu. Itu karena Lang Ye terlalu kuat, karena Sue Mao menjadi semakin menakutkan, dan karena sekte persenjataan memiliki Kin Bing lainnya. Itulah sebabnya lima kekuatan besar dapat mencapai kesepakatan dan bergabung untuk menghancurkan sekte persenjataan. Luli terkejut dalam hati. Wajah Ling Yusi dan Ling Suan Suan sedikit pucat. Kedua saudari itu merasa agak sulit menerima perkataan si Jing Yun. Sulit untuk menerima kenyataan yang kejam ini. Si Jing Yun menghela napas dalam hatinya dan menatap mereka. Dia berkata, kalian berdua juga harus terbiasa dengan hal ini. Dunia ini selalu kejam. Aku harap kamu bisa sekuat luli dan tetap bersikap dingin seperti dia. Kalau tidak, jika lembah kisah mengalami situasi yang sama seperti sekte persenjataan di masa mendatang, aku khawatir kamu akan langsung runtuh. Terima kasih atas ajaranmu, Pak Mansi. Kami akan tumbuh perlahan-lahan, kata Ling Suan-Suan. Ling Yusi mendesah pelan dan berkata pula, kita akan perlahan-lahan terbiasa dengan hal itu. Si Jing Yun tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia melihat ke sebuah bangunan di bawah dan melihat ke arah kelompok di dalam halaman. Mereka adalah Han King Rui, Han Feng, Kang Zi, Kang Hui, dan praktisi bela diri lainnya dari pavilion nebula. Sebenarnya, Yuan Tianya telah memberitahuku bahwa dia ingin aku membunuh semua orang yang keluar dari pavilion nebula. Si Jing Yun tiba-tiba berkata. Ekspresi Ling Yusi dan Ling Suan-Suan berubah saat mereka buru-buru memohon Si Jing Yun untuk berbelas kasih. Sejak mereka melihat Han King Rui di Crossroad Street, mereka terus memohon kepada Si Jing Yun untuk mengampuni nyawa Han King Rui dan yang lainnya. Berkat permintaan mereka pulalah Han King Rui dan kawan-kawan dapat hidup sampai sekarang. Baiklah, karena saya sudah mengangguk, mereka bisa hidup. Si Jing Yun terkekeh. Yuan Tianya bukan anggota lembah kisah kita. Wajahnya tidak berarti apa-apa bagiku. Saat itu, bawahannya Liu Yun Tao berani menyerang keluarga Ling. Dia sudah tidak memberikan muka apapun kepada tuanmu, yang berarti dia tidak memberikan muka apapun kepada lembah kisah kita. Jadi hari ini, aku tidak akan memperhatikannya sama sekali. Mendengar ucapannya ini, Ling Yusi dan Ling Suan-Suan tak kuasa menahan diri untuk menghela nafas lega. Luli, aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan melihat distrik lainnya. Melihat situasi sudah terkendali, Si Jing Yun memberi Luli perintah yang menenangkan lalu dengan tenang meninggalkan tempat itu. 194. Di mana Jing Jing, Ling Suan-Suan menunduk, mengapa dia tidak datang kali ini? Dia tidak ingin datang. Dia telah tinggal di sekte persenjataan selama setahun, dan hatinya tampaknya sedikit melunak. Dia tidak mau bertindak melawan orang-orang dari sekte persenjataan. Manusia memiliki perasaan, Ling Yusi berkata dengan lembut. Dia menunduk melihat Han Qingrui dan yang lainnya berada. Wajahnya yang anggun menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat dia berkata dengan emosional, dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Tiga tahun lalu, kita masih harus bergantung pada ekspresi Han Qingrui dan Kang Hui. Dalam sekejap mata, kita benar-benar dapat mengendalikan hidup dan mati mereka. Duh, aku benar-benar tidak menyangka ini. Lihatlah si gendut kecil itu. Namanya Kang Xi, putra dari wakil Master Pavilion Kang Hui. Ling Suan-Suan juga menyela. Ketika aku pergi ke Pavilion Nebula, aku dihadang oleh seorang penjaga di pintu masuk. Penjaga itu menghentikanku dan paman ketiga di luar dan berbicara dengan dingin kepada kami. Kemunculan si gendut kecil inilah yang memperbolehkan paman ketiga dan aku memasuki Pavilion Nebula dan bertemu tetuahan. Dia memberi muka pada Qin Lai. Ling Yu Xi berkata pelan. Ya, dia sedang mempermalukan Qin Lai. Tanpa Qin Lai, keluarga Ling kita pasti sudah runtuh sejak lama. Ling Suan-Suan juga setuju. Dia bahkan membantu kita membunuh keluarga Duhaitian dan menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh kami para saudari. Jika dia tidak membunuh Duhaitian, dia tidak akan dikejar oleh Nebula Pavilion dan keberadaannya tidak akan diketahui sampai sekarang. Alis Ling Yu Xi berkerut karena kepahitan yang muncul di hatinya. Dia bergumam dalam hatinya, di mana kamu? Qin Bing Ling Suan-Suan tiba-tiba berseru. Sosok itu tiba-tiba muncul di persimpangan jalan. Ia menggendong seseorang di punggungnya saat berjalan di jalanan. Itu Qin Lai. Ling Yu Xi terdiam dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Lai di jalan. Bagaimana mungkin itu dia? Ling Yu Xi sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat pria itu menggendong seorang wanita cantik di punggungnya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Qin Bing, dia adalah Qin Bing. Nada bicara Luli tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih dingin. Qin Bing lah yang menolaku masuk ke sekte persenjataan. Sepertinya itu dia, kata Ling Suan-Suan hati-hati. Dia ada dalam daftar orang yang harus dibunuh. Luli menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang dingin tampak dipenuhi dengan rasa dingin. Aku akan membunuhnya. Dia mengeluarkan pedang panjang yang terbuat dari kristal putih dan tiba-tiba melompat turun dari gedung tinggi. Dia berdiri di depan Qin Lai. Ling Yuxi dan Ling Suan-Suan saling berpandangan. Pikiran mereka kacau, dan mereka tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan? Ling Suan-Suan bertanya. Qin Bing ini telah berjanji kepada kita beberapa waktu lalu. Dia ingin menempa artefak roh untuk kita. Haruskah kita membantu suster bela diri Luli membunuhnya? Ling Yuxi juga bingung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tidak nyaman melihat Qin Lai berdiri di jalan dengan seorang wanita di punggungnya. Mengenai saran Ling Suan-Suan untuk membantu Luli membunuh Qin Lai, dia merasa itu tidak baik dan dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Orang ini cukup baik terhadap kami para saudari. Aku hampir tidak sanggup melakukannya, kata Ling Yuxi. Hem, saya juga berpikir meskipun orang ini dingin, dia tidak jahat. Ling Suan-Suan juga mengangguk. Lalu, katanya, kita tonton dulu. Maka, kedua saudari itu pun menyaksikan dengan dingin dari gedung tinggi itu. Kamu adalah Qin Bing dari sekte persenjataan. Luli turun dari langit dan berdiri di depan Qin Lai, wajahnya sedingin es. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak pernah. Qin Lai berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku membunuh saudaramu. Luli akan bertanya lagi. Tidak, Qin Lai menjawab. Kalau begitu, saya benar-benar ingin tahu. Mengapa kau secara khusus memberitahu Yiyuan untuk tidak membiarkanku melangkah ke sekte persenjataan? Luli berteriak. Karena aku mendengar namamu. Merasa jijik, Qin Lai berkata dengan dingin. Bagus, sangat bagus. Luli tertawa marah. Tawanya seperti angin dingin, membuat orang menggigil. Tidak ada yang berani memperlakukanku seperti ini. Pedang kristal di tangan Luli memancarkan cahaya dingin. Wajah Qin Lai dingin, dia pertama kali menatap Luli, lalu menatap Ling Yusi dan Ling Suan Suan. Tiba-tiba dia merasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di gedung tinggi itu ada Ling Yusi dan Ling Suan Suan. Keduanya menatapnya dengan ekspresi waspada. Dia telah memutuskan untuk kembali ke sekte persenjataan untuk mengambil bahan-bahan roh dan tungku dari gua. Dia juga ingin menempa artefak untuk kedua gadis itu dan memenuhi janjinya. Dia menggendong wanita lain di punggungnya, namun wanita yang dicintainya mengawasinya dari jauh dan menjaganya. Tidak peduli bagaimana dia menebak, dia tidak pernah menyangka bahwa jalan persimpangan akan dibersihkan oleh lembah kisah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luli, Ling Yusi, dan Ling Suan Suan akan ada di sini. Dia hendak meneriakan nama Han King Rui dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat Ling Yusi dan Ling Suan Suan ada di sini, dia menutup mulutnya. Dia tahu bahwa dengan temperamen Ling Yusi dan Ling Suan Suan, jika mereka menemukan Han King Rui, Kang Xi, dan yang lainnya di sini, mereka pasti akan melindungi hidup mereka. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Han King Rui dan yang lainnya pasti aman. Ini adalah kabar baik untuknya. Berita buruknya adalah Han King Rui dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja, tetapi dia mungkin dalam masalah. Masalah yang datang dari Luli. Pedang kristal di tangan Luli bersinar dengan cahaya dingin. Gumpalan aura dingin juga dilepaskan dari tubuh Luli. Rasa dingin semacam ini membawa semacam ketidakpedulian, rasa dingin yang dapat menghancurkan tubuh seseorang. Luli ini juga mengembangkan kekuatan S, dan dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan S. Namun, Luli sama dengan Yiyuan, Liang Saoyang, dan Pang Feng. Dia hanya berada di tahap akhir alam pembukaan Natal. Selain itu, Kin Lai merasa bahwa kekuatan Luli seharusnya lebih lemah daripada Pang Feng dan Yiyuan. Paling-paling, dia bisa setara dengan Liang Saoyang. Saat itu, di kota keluarga Ling, Luli juga berada pada tahap akhir alam pembukaan Natal. Tahun itu, Luli hanya membuka tujuh istana Natal. Sekarang, kesembilan istana Natalnya penuh energi, tetapi dia masih berada di tahap akhir alam pembukaan Natal. Tahun itu, sebelum dia melangkah ke alam pembukaan Natal, dia diejek oleh Luli dengan tatapan dingin, dan dia langsung diabaikan oleh Ji Uliu Yu. Hari ini, meskipun sekte persenjataan telah menghadapi musibah besar, dia benar-benar mampu berdiri di depan Luli. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Saat ini, dia bisa menghadapi Luli sebagai seniman bela diri yang levelnya sama. Kin Lai mengangkat tangannya, kamu tidak punya kualifikasi untuk menghentikanku. Retak Retak Es yang terbentuk dari energi putih dingin berubah menjadi pedang es. Saat pedang es terbentuk, aura yang bahkan lebih dingin dari Luli tiba-tiba menyebar dari tubuh Kin Lai. Semua pikiran dalam benak dan jiwa Kin Lai. Seolah segalanya telah membeku menjadi es, dia langsung memasuki kondisi dingin yang teramat sangat. Lapisan es muncul di tubuhnya, dan matanya menjadi putih keperakan. Dia menatap Luli dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu tidak bisa memahami konsep es, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Pedang es itu terayun ke depan dan kilatan es yang tajam melesat ke arah dada Luli. Kabut dingin menyebar dari pedang kristalnya. Dalam sekejap, mata Luli melebar. Seluruh tubuh Luli diselimuti kabut dingin. Tepat saat sosoknya menghilang, bunga-bunga es tiba-tiba terbang keluar dari kabut. Setiap bunga es tampaknya diukir dari hati seorang wanita, dan mereka menyentuh dan indah. Namun mereka mengandung kekuatan es yang mengejutkan. Bunga-bunga es itu berputar keluar, dan di bawah kendali Luli, mereka benar-benar mengacaukan kilau dingin pada pedang es Kin Lai. Suara denting yang menyenangkan datang dari kabut dingin. Kemudian, Kin Lai tidak bisa lagi merasakan kehadiran dirinya di balok es itu. Pemahamanmu terhadap konsep itu masih terlalu dangkal. Pemahamanmu tentang kekuatan es tidak cukup bagi Luli untuk berteriak. Bunga-bunga es yang berkilau dan bening tiba-tiba terbang keluar dari kabut dingin. Mereka seperti hujan es yang tiba-tiba dan dahsyat jatuh ke arah Kin Lai. Bumi runtuh. Kin Lai diam-diam menyalurkan catatan magnetisme geosentris dan menggunakan kekuatan bumi di tubuhnya untuk menyebabkan Di dalam kabut beku, tanah di bawah kaki Luli tiba-tiba terbelah seperti iblis yang membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari inti bumi. Tubuh Luli yang dingin dan sombong di dalam kabut beku tiba-tiba bergetar hebat. Langkah kakinya menjadi tidak stabil. Kelang-kelang-kelang. Pada saat ini, Kin Lai mengangkat perisai es dengan satu tangan. Setelah bertahan melawan bunga-bunga es sebening kristal itu, dia menggendong Tang Siki di punggungnya dan terus menyerang ke depan. Ketika dia hampir sampai di kabut beku, dia menghancurkan perisai es di tangannya langsung ke kabut beku. Bam! Dia mendengar pukulan keras dan juga mendengar erangan Luli. Namun, dia tidak melirik mereka sedikitpun dan malah melesat melewati Luli. Ling Yusi, Ling Suan Suan, halangi dia untukku. Luli tiba-tiba berteriak dari dalam kabut dingin. Di gedung tinggi, Ling Yusi dan Ling Suan Suan saling memandang. Kedua gadis itu memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka saat mereka bersiap dan melompat turun dari gedung. Mereka sekali lagi menghalangi di depan Kin Lai. Saya sangat menyesal, tetapi kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Wajah anggun Ling Yusi dipenuhi rasa malu. Di lengannya yang seputih salju, ada banyak cincin. Pada saat ini, semua cincin itu menyala. Sudut gaun Ling Suan Suan tampak terbakar dan gumpalan api muncul di sekujur tubuhnya. Ekspresinya juga canggung dan dia berdiri di sana dengan tidak nyaman. Dia tergagap, Om, aku tidak berani menentang kata-kata sister Lu, jadi aku hanya bisa menghalangimu. Maaf. Suara aneh terompet Keong datang dari dalam kabut dingin tempat Luli berada. Ekspresi Ling Yusi sedikit berubah. Dia tahu apa arti suara itu. Dia tahu bahwa Luli memanggil orang-orang di sekitar lembah kisah. Dia tahu betul bahwa begitu orang-orang di sekitar lembah kisah berkumpul di sini, Kin Lai tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Adik kecil, hentikan dia. Ling Yusi berteriak, tetapi matanya yang cerah terus berkedip saat dia memberi isyarat kepada Ling Suan Suan dengan matanya. Pikiran kedua saudari itu saling terhubung, dan mereka dapat mengetahui apa yang dipikirkan satu sama lain hanya dengan melihat sekilas. Oleh karena itu, ketika Ling Suan Suan melihat matanya, dia langsung mengerti dan juga segera menyalurkan seni roh apinya. Api pun keluar dari tubuhnya. Bersama-sama, mereka menyerang Kin Lai. Kin Lai menggendong Tang Siki di punggungnya. Melihat kedua saudari itu berlari ke arahnya, tatapannya acuh-ta'acuh. Dia tidak bergerak. Tiba-tiba, matanya sedikit berbinar. Dia tidak merasakan sedikitpun niat membunuh yang tajam dari kedua saudari itu. Tepat saat dia sedang linglung, kedua saudara perempuan itu, yang tampak penuh semangat, tiba-tiba terpisah satu sama lain dan menyerbu ke arah kiri dan kanannya. Mereka bergegas mengikutinya. Sialan, dia berhasil mengelak. Ling Suan Suan berteriak keras dan buru-buru menoleh ke belakang. Jangan biarkan dia lolos. Ling Yusi berteriak kooperatif. Tubuh Kin Lai sedikit bergetar. Dia tidak ragu lagi. Sebelum kedua saudari itu bisa berkumpul kembali dan menyerang, dia dengan cepat bergegas keluar dan meninggalkan persimpangan jalan ini secepat mungkin. Di belakangnya, Ling Yusi dan saudara perempuannya masih berpura-pura mengejarnya. Lebih jauh lagi, di tengah kabut beku, Luli telah tenggelam ke dalam celah tanah dan belum berhasil membebaskan diri. 195. Di puncak gunung api-api. Batuk-batuk. Wajah Ying Singran pucat pasi. Dia menutup mulutnya dengan sapu tangan dan batuk dengan keras. Ada bau samar darah yang keluar dari sapu tangan itu. Tiga pendeta agung, Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao, begitu pula Mo Hai, Tan Dong Ling, dan tujuh tetua sekte dalam lainnya berada di atas sebuah batu di puncak gunung menatap ke bawah ke arah kota di kaki gunung. Pada saat ini, banyak jalan ramai di distrik bumi, api, air, dan angin di kota persenjataan sedang terbakar. Dilihat dari puncak gunung api, seolah-olah ada banyak naga api berkeliaran di dalam kota persenjataan. Jeritan mengerikan kadang-kadang terdengar dari tempat naga api itu berada. Ada banyak praktisi bela diri berpakaian berbeda-beda berkeliaran di empat distrik, memburu delegasi asing sekte persenjataan dan praktisi bela diri Suemau. Api peperangan berkobar di mana-mana di Armament City. Banyak area hancur, dan banyak jalan dipenuhi teriakan. Di pinggiran sekte persenjataan di bawah, ada banyak praktisi bela diri berkumpul, mengepung seluruh sekte persenjataan dan bahkan gunung berapi-api. Ying Singran dari Cloud Sky Mountain, Kisah Valley, Purple Mist Sea, Dark Asura Hall, batuk dengan keras sambil menggertakan giginya dan berteriak. Matanya berkilat penuh kebencian. Dongling, masih belum ada kabar dari Lang Ye dan Feng Rong, teriak kepala pendeta Luo Zichang. Ekspresi Tan Dongling suram, dia belum kembali, mungkin dia mengalami kecelakaan. Ekspresi semua orang menjadi berat. Lang Ye dan Feng Rong adalah pilar Suemau. Mereka bertanggung jawab untuk mengirim Suemau untuk membunuh musuh. Saat ini, Lang Ye dan Feng Rong tidak terlihat. Hal ini menyebabkan tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam merasa putus asa. Mereka adalah perajin yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya pada bidang penempaan artefak. Mereka belum terlalu lama mendalami ilmu bela diri. Jika mereka benar-benar harus bertarung sampai mati, mereka tidak akan berguna sama sekali. Seorang praktisi bela diri dengan tingkat yang sama sudah cukup untuk mematahkan sayap mereka dan mengalahkan mereka satu per satu. Lang Ye akan baik-baik saja. Kepala pendeta Luo Zichang menghibur yang lain, begitu juga dirinya sendiri. Dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kecuali kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian mengirim para ahli, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Bahkan para ahli terkuat dari lima kekuatan besar mungkin belum tentu bisa membunuhnya. Lang Ye bahkan lebih kuat dari gurunya saat itu. Semua orang sedikit terkejut. Qin Bing juga menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Jiang Hao menghela nafas. Pasti karena masalah Tang Siki dan Lian Rou, mereka meninggalkan sekte. Wajah Ying Xing Ran muram. Aku telah memerintahkan secara khusus agar tidak ada yang mengganggu penempaan artefaknya. Jika dia tahu bahwa Tang Siki dan Lian Rou telah ditangkap, maka seseorang pasti telah memberitahunya. Orang yang bernama Yi Yuan itu berasal dari Laut Kabut Ungu, kan? Memang, dia datang dari Laut Kabut Ungu, kata Mohai. Pasti dia, Ying Xing Ran mendengus. Semua orang menganggup dan menatap api di kota di bawah. Melihat para seniman bela diri dari berbagai kekuatan di kaki gunung, ekspresi mereka serius. Mereka mengepung kami namun tidak menyerang. Mereka ingin menangkap kita hidup-hidup, dan mereka masih membutuhkan kita untuk memalsukan artefak. Fang Qi merenung sejenak dan mendesah. Saat ini, mereka mengejar dan membunuh delegasi asing dari sekte luar dan orang-orang Sue Mao. Mereka ada di sini untuk mematahkan cakar dan gigi kita. Begitu Sue Mao hancur, begitu delegasi asing yang memiliki kekuatan tempur terbunuh satu per satu, kami para pengrajin tidak akan punya kekuatan untuk melawan dan akan tunduk pada belas kasihan mereka. Jiang Hao menyelah. Tunggu, tunggu Lang Ye dan Feng Rong kembali. Jika Sue Mao benar-benar hancur, maka sekte persenjataan mungkin tidak akan ada lagi. Kepala Pendeta Luo Zichang juga mendesah dalam-dalam. Di jalan depan pintu masuk sekte persenjataan. Qin Lai menggendong Tang Siki di punggungnya dan berdiri di bawah bayangan sudut jalan, memandang pintu masuk sekte persenjataan dari jauh. Wu Tuo, praktisi bela diri dari Gunung Awan Langit, dan Si Jing Yun saat ini berada di pintu masuk sekte luar sekte persenjataan. Saat melihat Wu Tuo, hati Qin Lai langsung hancur. Dia tahu bahwa hampir mustahil untuk melangkah ke sekte persenjataan. Karena takut Wu Tuo dan Si Jing Yun akan menemukannya, dia hanya berhenti sejenak sebelum diam-diam menyusut kembali ke dalam menara batu gelap yang sangat jauh. Saat dia masuk, dia mencium bau darah yang pekat. Setelah berkonsentrasi, dia menemukan bahwa ada enam mayat yang baru saja meninggal di dalam menara batu yang dibangun dari Gunung Green Rock ini. Dari pakaian mereka, mereka juga seharusnya adalah delegasi asing dari sekte luar, dan mereka seharusnya adalah tipe yang memiliki kekuatan tempur hebat. Jelaslah bahwa tempat ini telah dibersihkan, dan delegasi asing dari sekte persenjataan semuanya telah dibunuh oleh petugas pembersih. Melewati mayat-mayat berdarah itu, Qin Lai menggendong Tang Siki ke sebuah ruangan gelap di dalamnya. Dia melepaskan tali kulit yang mengikat Tang Siki, menegakkan tubuhnya, dan berkata, Aku sudah memeriksa. Jalan menuju Gunung Api telah ditutup. Tidak akan mudah bagi kita untuk kembali ke sekte sekarang. Sejak pertama kali melihat Wu Tuo, dia langsung tahu apa yang sedang direncanakan pihak lain. Dia ingin melenyapkan kekuatan tempur sekte persenjataan di dalam kota, menguasai kota persenjataan, lalu menangkap semua pengrajin Gunung Api seperti kura-kura dalam toples. Jelaslah mereka tidak ingin para pengrajin itu mati, dan mereka juga menginginkan kekayaan yang telah dikumpulkan sekte persenjataan selama bertahun-tahun. Qin Lai berpikir sejenak dan menebak bahwa setelah masalah di dalam kota beres, para pemimpin lima kekuatan besar akan berkumpul di kaki Gunung Berapi Api dan membahas secara resmi cara membagi sumber daya sekte persenjataan. Sumber daya material roh, batu roh, dan ramuan roh, bagaimana kota akan dibagi antara sekte persenjataan dan Gunung Berapi Api, dan bagaimana para alkemis akan dibagi. Orang-orang itu perlu membicarakannya secara langsung sebelum mereka benar-benar bisa melangkah ke sekte persenjataan. Sebelum itu, para pendeta dan tetua itu akan terperangkap di dalam Gunung Api, dan mereka tidak akan diizinkan melangkah keluar satu langkah pun. Kenyataannya, pembunuhan terjadi di mana-mana di dalam kota saat ini. Selama para tetua itu tidak bodoh, mereka seharusnya tahu bahwa Gunung Api masih relatif aman. Tang Siki mengedipkan matanya dengan ekspresi sedikit cemas. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan. Kin Lai mengerutkan kening. Saat ini, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku juga tidak tahu harus ke mana. Saat ini, kota persenjataan dipenuhi oleh orang-orang dari lima kekuatan besar, dan gerbang kota harus berada dalam kondisi pertahanan yang paling ketat. Mungkin tidak mudah untuk meninggalkan kota saat ini. Dia memandang Tang Siki. Kemudian dia berkata, jalan kembali ke sekte juga telah ditutup. Telah disegel juga. Jika kami tiba-tiba memperlihatkan diri, ada kemungkinan besar kami akan ditangkap hidup-hidup. Oleh karena itu, jalan ini juga terhalang. Karena itu, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi di dalam kota. Bagaimana menurutmu? Mata indah Tang Siki menatap lurus ke arah cincin spasial di jari putih bersihnya. Kin Lai bertanya dengan ragu-ragu. Apakah ada sesuatu di cincinmu yang bisa aku ambil? Tang Siki buru-buru berkedip tiga kali. Baiklah, saya akan mencobanya. Kin Lai terkejut. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh cincin spasial. Seberkas kesadaran pikirannya tiba-tiba merasuki dalam dirinya. Pil yang halus, bulat, dan berwarna merah delima adalah yang pertama kali terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengerti apa yang diinginkan Tang Siki darinya. Pikirannya berubah dan pil berwarna merah delima itu jatuh ke telapak tangannya. Dia memegang pil itu dan bertanya, pil ini bisa menghilangkan hambatanmu. Tang Siki buru-buru berkedip lagi. Kin Lai menganggup dan melangkah maju untuk mengendus. Dia mencium bau darah yang pekat. Pil ini tampaknya terbuat dari jenis darah khusus. Baunya sangat menyengat. Kamu yakin? Kin Lai bertanya lagi. Urgensi muncul di wajah Tang Siki saat dia terus berkedip lagi. Ini berarti tidak ada masalah dengan pil tersebut. Tang Siki tidak berkata apa-apa lagi. Dia memegang dagu Tang Siki yang mungil dan anggun dengan satu tangan dan memasukkan pil merah itu ke dalam bibir merah Tang Siki dengan tangan lainnya. Menggerutu, Tang Siki menelan pil itu dengan susah payah. Gelombang energi darah yang jernih menyebar dari tubuhnya. Energi darah itu tampaknya mengaktifkan darahnya yang mandek dan menyebabkan darahnya menjadi aktif kembali. Batuk-batuk-batuk. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba batuk hebat. Tubuhnya yang telah kaku sejak lama akhirnya bisa bergerak. Pil sirkulasi darah adalah cara terbaik untuk menghilangkan pembatasan. Butuh waktu lama bagiku untuk menggerakkan pil sirkulasi darah dengan sedikit kesadaranku. Mata Tang Siki membelalak. Dia tampak sedikit tidak nyaman dan baru berbicara setelah beberapa saat. Ada jalan rahasia di sini yang bisa langsung masuk ke sekte persenjataan. Pada titik ini, Kin Lai terkejut. Tang Siki melotot padanya dan berseru, Master Sekte memberimu kitab rahasia sekte. Apakah kamu tidak membacanya dengan saksama? Anda bahkan tidak punya waktu untuk membacanya. Kin Lai mengangguk. Alasan saya mengetahui jalan rahasia ini adalah karena hal itu tercatat dalam kitab suci rahasia. Tang Siki menggerakkan anggota tubuhnya, wajah cantiknya perlahan ditutupi oleh kekhawatiran. Baru sehari, dan perubahan yang mengejutkan seperti itu telah terjadi di sekte tersebut. Huh, saya harap Master Sekte dan yang lainnya punya solusi. Sambil berkata demikian, tanpa ragu dia langsung meraih tangan Kin Lai dan menarik Kin Lai keluar ruangan menuju ke arah pegunungan palsu di belakang. Dipegang oleh tangan kecilnya yang hangat, Kin Lai awalnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, melihat ekspresinya yang cemas, Kin Lai dengan patuh mengikutinya. Dengan sangat cepat, Tang Siki membawanya ke gunung palsu di belakang. Ada sebuah gua kecil di dalam gunung palsu itu. Di ujung gua, pasti ada batu besar yang menghalangi jalan masuk ke gua itu. Setelah membukanya, mereka akan bisa memasuki sekte itu melalui lorong batu itu. Lorong ini telah dibuka oleh seorang guru sekte yang bersemangat beberapa generasi yang lalu. Lorong ini dibuat untuk memudahkannya pergi dan bertemu kekasihnya di luar. Tang Siki melengkungkan bibirnya dan menjelaskan. Kin Lai memasuki gua di dalam gunung palsu bersamanya. Area gunung palsu ini pada awalnya tidak besar, dan gua kecil di dalamnya bahkan lebih sempit. Gua itu hanya bisa menampung satu orang. Setelah keduanya masuk, mereka harus mengecilkan kepala dan membungkukkan pinggang. Tubuh mereka hampir saling bersentuhan, dan langkah kaki mereka sangat lambat untuk bisa masuk ke dalam. Tuhan telah memerintahkan agar area yang telah dibersihkan akan diperiksa lagi setelah dua jam. Masuklah dan lihatlah. Pada saat ini, perintah dingin datang dari luar. Kemudian, suara langkah kaki yang berat datang dari pintu masuk menara batu. Di dalam gunung palsu, ekspresi Kin Lai berubah. Di dalam gua kecil yang gelap, dia tiba-tiba meraih Tang Siki dan ingin berbisik ke telinganya untuk menyuruhnya berhenti. Namun, di dalam gua yang gelap dan sempit itu, keduanya sama-sama membungkuk. Tiba-tiba dia bergerak maju dan tampaknya tidak mengenai sasarannya. Kamu, kenapa kamu menciumku? Suara Tang Siki seperti suara nyamuk. Di gua yang gelap, wajahnya terasa panas. 196. Di pintu masuk sekte persenjataan. Banyak tokoh berkumpul dari berbagai daerah di kota. Orang-orang ini berasal dari lima kekuatan besar Aula Asura kegelapan, Menara Bayangan kegelapan, Lembah Tujuh Iblis, Gunung Langit Awan, dan Laut Kabut Ungu. Liang Yangsu, Yuan Tianya, Wu Tuo, dan Si Jingyun sedang menunggu dengan santai di depan pintu masuk. Mereka menunggu orang-orang dari Laut Kabut Ungu untuk melangkah masuk ke sekte persenjataan. Di sebuah menara tinggi tidak jauh dari pintu masuk sekte persenjataan, ekspresi Yuan tampak gelap saat dia melihat seorang wanita bangsawan yang anggun terus-menerus mengeluarkan seni roh dan menempelkan potongan-potongan jejak energi roh seperti daun hijau ke tubuh Lian Rau. Setiap kali sehelai daun memasuki tubuh Lian Rau, tubuhnya akan bergetar ringan. Setelah puluhan kali, tubuh Lian Rau bergetar hebat sekali saat matanya tiba-tiba menyala. Baiklah, butiran keringat muncul di dahi Su Xying. Dia mengenakan gaun biru tua panjang yang kusut seperti ombak. Rambutnya diikat tinggi, membuatnya tampak anggun dan mulia. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Laut Kabut Ungu di kota persenjataan dan istri kedua dari guru Laut Kabut Ungu. Dia berada di tahap tengah alam Netter Passage. Terima kasih, Ibu kedua. Melihat bahwa pembatasan Lian Rau telah dihapus, ekspresi Yuan sedikit rileks saat dia dengan hormat berterima kasih padanya. Wajah Lian Rau Yi Yuan masih sedikit pucat, dari bawah darahnya mengalir, matanya langsung membelalak marah saat dia berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyerahkan gadis kecil ini padamu. Aku harus pergi menemui Yuan Tianya dan yang lainnya. Su Xying melirik Lian Rau karena nadanya acuh tak acuh. Gadis, terima kenyataan segera. Tidak ada yang bisa menyelamatkan sekte persenjataan kali ini. Setelah dia selesai berbicara, Su Xying memimpin sekelompok praktisi bela diri Laut Kabut Ungu menuju pintu masuk sekte persenjataan. Aku ingin kembali ke sekte, kata Lian Rau dengan ekspresi dingin. Lian Rau, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Yi Yuan menghela nafas. Lalu, sementara Lian Rau belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba dia mengeluarkan seutas tali perak dan mengabaikan umpatan dan perlawanan Lian Rau mengikatnya dengan rat. Yi Yuan berdiri di atas menara. Dari arah ini, dia bisa melihat pintu masuk sekte persenjataan dari jauh. Tatapannya rumit saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, lima kekuatan besar sudah lama ingin menyerang sekte persenjataan. Apakah Qin Bing muncul atau tidak, sekte persenjataan akan tetap berjalan di jalan kehancuran. Tuan Lang Xie dan Tuan Feng Rong pasti akan dapat melindungi sekte persenjataan. Yi Yuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu selama sisa hidupku. Teriak Lian Rau. Selama kamu bisa hidup, aku tidak keberatan kamu membenciku. Yi Yuan berkata dengan suara rendah. Demi aku, kau mengkhianati sekte persenjataan, mengjebak Tuan Lang Xie dan Tuan Feng Rong ke dalam perangkap bersama saudara muda Qin. Kau menumbangkan sekte persenjataan. Tahukah kau bahwa di mata ketua sekte dan tiga pendeta agung, kau dan Tang Siki itu apa? Ekspresi Yi Yuan dingin. Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tetapi setelah aku mengetahui bahwa kau dan Tang Siki telah ditangkap oleh Blutsado, aku pergi mencari ketua sekte, tetapi dia tidak memberiku harapan apapun. Dia melarangku memberitahu Qin Bing tentang masalah ini. Dia memberitahu Lang Xie dan Feng Rong untuk menangani masalah ini secara langsung. Tahukah kau apa artinya ini? Yi Yuan mendengus dingin. Di mata mereka, kau, Tang Siki, dan aku hanyalah bidak catur yang tidak berarti. Kita bisa dikorbankan kapan saja. Mereka ingin mengorbankanmu, jadi apa yang bisa aku lakukan? Bisakah aku melihatmu mati saja? Mata Yi Yuan memerah. Lian Rou tiba-tiba kehilangan kata-kata. Saudari Su, kau akhirnya datang. Semua orang menunggumu. Wajah tembam Wu Tuo dipenuhi dengan senyum cerah. Dia tampak sama sekali tidak berbahaya. Wu gendut, kalian datang terlalu cepat. Su Zying memimpin para praktisi bela diri Laut Kabut Ungu ke depan sekte persenjataan. Dia melirik orang-orang di sampingnya dan tiba-tiba bertanya, di mana di Sijiu. Dia masih mengejar Lang Xie. Liang Yang Zhu berkata, di mana Blut Sado. Su Zying bertanya lagi. Dia seharusnya bersamanya. Mata Liang Yang Zhu berbinar. Su Zying menganggup dan bertanya, haruskah kita menunggu mereka? Liang Yang Zhu mendengus dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa membuat keputusan tentang menara bayangan gelap. Baiklah kalau begitu. Su Zying melihat ke arah pintu dan berkata, ayo masuk dan mengobrol dengan Ying Xing Ran. He he, aku akan membuka pintu, aku akan membuka pintu. Wu Tuo dari Cloud Sky Mountain terkekeh dan berjalan ke pintu. Seperti batu berbentuk manusia, dia membenturkan kepalanya ke pintu besi. Bang! Pintu besi tebal milik armamen sek tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian setelah dibanting olehnya. Wu Tuo adalah orang pertama yang melangkah masuk dan berkata dengan keras, Wu Tuo dari Cloud Sky Mountain memberi salam kepada Master Sekte Ying. Yuan Tianya dari Dark Asura Hall memberi salam kepada Master Sekte Ying. Xi Jingyun dari Seven Fians Valley memberi salam kepada Master Sekte Ying. Liang Yang Zhu dari Dark Shadow Tower memberi salam kepada Su Zying dari Purple Mist Xi memberi salam kepada Master Sekte Ying. Satu demi satu suara keras bergema melalui kaki gunung berapi-api, bergema di dalam dan luar pintu masuk armamen sek. Di bawah lima salam keras ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas lima kekuatan besar melangkah ke Sekte luar armamen sek satu demi satu. Setengah jalan menuju gunung api. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua agung berjalan bersama dan dengan cepat menuruni gunung. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan yang mendalam. Seolah-olah mereka bisa melihat masa depan mereka. Wajah Ying Xing Ran benar-benar kehabisan darah. Saat dia berjalan di depan, dia sesekali berbalik dan bertanya kepada Luo Zichang, apakah orang itu belum membalas. Pendeta kepala Luo Zichang, yang melindungi ahli Sekte Persenjataan, juga meminta bantuan sesuai dengan metode komunikasi. Sayangnya, mungkin karena terlalu banyak waktu telah berlalu, pihak lain telah lupa, atau mungkin dia sudah meninggal karena usia tua, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak lain. Ini sama saja dengan menghilangkan harapan Sekte Persenjataan sepenuhnya. Tidak ada berita, tidak ada tanggapan sama sekali. Mungkin dia sudah pergi. Luo Zichang menghela napas dalam-dalam. Kemudian mereka hanya bisa menaruh harapan pada Qin Bing. Ying Xing Ran akhirnya menyerah. Dia membawa semua orang ke Alun-Alun dan memerintahkan Tan Dongling, berikan tiga cincin spasial kepada Qin Bing. Di Alun-Alun tempat dua belas pilar polar roh berada, mata Qin Lai tertutup rapat. Tubuhnya memancarkan energi pikiran yang kuat saat dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan segel yang memenjarakan Sueli. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Ying Xing Ran dan yang lainnya telah tiba. Master Sekte, Junior Brother Qin, Junior Brother Qin tidak dapat diganggu saat ini. Tang Siki buru-buru berdiri dan berkata sesuai dengan instruksi Qin Lai, Junior Brother Qin akhirnya memahami keajaiban pilar polar roh terakhir. Dia saat ini sedang mempelajarinya di dalam dan membutuhkan sedikit waktu lagi. Waktu, Sekte Persenjataan tidak lagi punya waktu. Kita tidak bisa lagi memberinya waktu lagi. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Ying Xing Ran. Matanya bagaikan lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Orang-orang yang bertanggung jawab atas lima kekuatan besar kali ini telah resmi memasuki Sekte. Kita tidak punya waktu lagi. Wajah Luo Zi Chang juga dipenuhi dengan keputus asaan. Suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, bangunkan Qin Bing dan ambil tiga cincin spasial yang menyimpan harapan Sekte tersebut. Kalian berdua cepat-cepat meninggalkan Sekte melalui lorong bawah tanah. Jangan pernah kembali. Ayo pergi. Fang Qi dan Jiang Hao juga berteriak. Master Sekte, Master Sekte, apa yang harus kita lakukan? Teriakan para murid Sekte luar datang terus-menerus dari halaman di depan Sekte persenjataan. Cheng Ping membawa Qin Bing, Tang Siki, dan tiga cincin spasial ke lorong bawah tanah. Ying Xing Ran tiba-tiba berteriak. Namun, setelah teriakan ini, dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak Cheng Ping. Tepat saat Ying Xing Ran hendak berteriak lagi, dia melihat sosok berdarah terhuyung-huyung dari arah ruang penempaan artefak tidak jauh dari sana. Itu adalah sesepuh Sekte luar Cheng Ping. Tombak pendek berwarna darah ditusukkan ke dada Cheng Ping. Itu adalah artefak roh milik Cheng Ping sendiri. Aku juga tahu tentang lorong bawah tanah yang mengarah keluar. Aku datang dari sana. Aku datang ke sini untuk memutus semua harapan Sekte persenjataan. Suara belut shadow tiba-tiba datang dari arah ruang penempaan artefak. Sementara wajah semua orang pucat, dia tiba-tiba muncul sambil tertawa keras ke arah langit. Ying Xing Ran, Luo Zichang, Fang Qi, Jiang Hao, kalian berempat penjahat tercelah. Kalian berkomplot melawan tuanku dengan racun yang mematikan dan bekerja sama dengan dua pengkhianat, Lang Xie dan Feng Rong, untuk menyergap tuanku saat dia sedang berkultivasi, membunuhnya saat dia masih hidup. Aku, Yang Qi, akan mengingat dendam ini di hatiku. Alasan aku berjuang di ambang kematian sampai sekarang adalah untuk secara pribadi membunuh kalian semua dan membalas dendam untuk tuanku. Tong Ji Hua, Ying Xing Ran, berteriak keras. Pendeta Agung Luo Zichang juga berteriak. Saat mereka melihat Blood Shadow muncul, mereka memiliki firasat buruk. Blood Shadow ini berbeda dari yang lain. Bahkan jika Yuan Tianya, Si Jing Yun, Su Zying, dan Wu Tuo menyerang armamen Sek, mereka tidak akan membunuh Master Sekte dan tiga pendeta. Mereka akan menangkap Ying Xing Ran dan tiga pendeta Agung hidup-hidup sehingga mereka dapat membantu mereka menempa artefak dan menempa artefak roh tingkat tinggi. Di mata Ying Xing Ran dan tiga pendeta Agung, selama mereka tidak langsung mati, mereka masih bisa hidup untuk melihat Sekte bangkit kembali. Oleh karena itu, mereka masih memiliki sedikit harapan di hati mereka. Namun, kemunculan Blood Shadow dari lorong bawah tanah benar-benar memadamkan harapan mereka. Begitu lorong bawah tanah terbongkar, Qin Lai dan Tang Siki tidak akan dapat melarikan diri dengan kitab suci rahasia Sekte tersebut, dan mereka juga akan dibunuh oleh Blood Shadow si gila satu persatu. Jika demikian, bagaimana mungkin Sekte persenjataan masih memiliki harapan? Oleh karena itu, mereka berteriak keras minta tolong, berharap Tong Ji Hua dan para Tetua Sekte luar lainnya dapat bergegas datang. Sayangnya, Tong Ji Hua dan yang lainnya di halaman depan tampaknya tidak dapat mendengar teriakan minta tolong mereka. Yan Qi, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan Tetua Agung Sekte Persenjataan Mo Hai berteriak dengan kasar? Sekte Persenjataan juga telah membesarkanmu, dan kau juga tumbuh di Sekte Persenjataan. Apakah kau benar-benar sekejam ini? Tetua Mo Hai. Untuk pertama kalinya, ekspresi rumit muncul di mata Blood Shadow. Di seluruh Sekte Persenjataan, kau adalah satu-satunya orang yang kuhormati. Saat itu, setiap artefak roh yang kugunakan ditempa secara pribadi olehmu. Karena itulah Junior Sister Feng Rong masih hidup. Aku tidak membunuhnya, bukan karena aku memberikan wajah kepada Feng Rong, tetapi karena aku memberimu, Mo Hai, wajah. Di samping Mo Hai, Feng Rong mendengus dingin dengan jijik di matanya. Kaulah yang tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan menyentuhmu, Feng Rong, atau bahkan para Tetua Sekte dalam. Mata Blood Shadow bersinar dengan kejam, tetapi Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung harus mati. Ledakan. Aura darah yang tebal dan jahat melesat ke langit dari tubuh Blood Shadow. Ular darah yang terbuat dari darah segar tiba-tiba keluar dari tubuh Blood Shadow dan mencabik-cabik Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung. Setiap ular darah terbuat dari saripati darah kehidupan Blood Shadow dan dipenuhi dengan pikirannya. Itu seperti perpanjangan dari anggota tubuhnya, dan dia bisa mengendalikannya dengan sangat presisi. Melihat ular darah berenang dengan lincah dan menggigit mereka dengan aura darah yang mengerikan dan jahat, Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung merasa putus asa. Pada saat inilah mata Qin Lai yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ada warna merah darah yang aneh di kedalaman pupilnya. Dia tiba-tiba menatap Blood Shadow. 197. Langit mulai cerah. Semua pengikut sekte luar sekte persenjataan yang tidak memiliki keterampilan dalam pertempuran telah tiba di gunung berapi-api sejak lama. Di sekte luar, hanya sebagian kecil tetua sekte luar dan praktisi bela diri Sue Mao yang tersisa. Mereka berkumpul di arah halaman belakang dan tidak berani melangkah keluar dari sekte. Mereka semua menunggu dalam diam. Mereka sedang menunggu Lang Ye dan Feng Rong kembali. Di sebuah ruang penempaan artefak yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun di sekte luar, suara aneh tiba-tiba datang dari sebuah kuali perunggu tua. Ini seharusnya menjadi ruang penempaan artefak. Tidak ada yang menyewa ruangan ini selama bertahun-tahun. Kita bisa keluar sekarang, kata Tang Siki lembut dari dalam kuali. Baiklah, ayo kita keluar. Kin Lai menjulurkan kepalanya keluar dari kuali perunggu dan melompat keluar terlebih dahulu. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih Tang Siki, menariknya keluar juga. Setelah keduanya muncul di ruang penempaan artefak yang berdebu, mereka saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit aneh. Kin Lai menyesuaikan diri dan mempertahankan sikap dinginnya. Ekspresinya menjadi acuh tak acuh. Tang Siki menggigit bibir bawahnya pelan, sepasang mata yang menawan dan bergerak-gerak berputar-putar. Tiba-tiba, dia terkeke pelan. Ekspresi sok Kin Lai membuatnya tertawa dalam hati. Itu membuatnya merasa bahwa Kin Lai sebenarnya cukup pemalu dan selalu menggunakan sikap dingin untuk menyembunyikan dirinya. Di dalam buah gunung palsu, di jalan batu, kedua momen itu telah memperpendek jarak di antara keduanya sedikit demi sedikit. Tang Siki, yang selalu suka menggoda orang, masih menyimpan dendam atas masalah itu sejak setahun yang lalu. Sekarang setelah dia menemukan kesempatan, dia akan menggoda Kin Lai dari waktu ke waktu. Dia secara bertahap mengambil inisiatif. Matanya yang biru indah berbinar ketika dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu siap untuk keluar? Kin Lai tiba-tiba menjadi gugup. Setelah Tang Siki selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk melepaskan kesadaran jiwanya dan menjelajahi sekelilingnya. Hah! Tetua sekte luar di sekitarnya, Cheng Ping, telah merasakannya ketika jiwa Kin Lai sedang menjelajah. Ada seseorang di ruang pemurnian. Cheng Ping tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba berteriak. Cheng Ping dan dua prajurit Sue Mao bergegas menuju ruang penempaan artefak hampir seketika. Cheng Ping berhenti di depan ruang penempaan artefak terbengkalai yang telah menjadi gudang penyimpanan. Ia memberi isyarat kepada dua prajurit Sue Mao di sampingnya, meminta mereka untuk menyebar dan bersiap mengepung mereka. Setelah itu, ia bertanya dengan suara pelan, siapa yang ada di dalam. Mendengar suara Cheng Ping, Kin Lai dan Tang Siki menghela nafas lega pada saat yang sama. Mereka berdua takut bahwa sekte luar sekte persenjataan telah diduduki oleh lima kekuatan besar. Mereka takut bahwa saat mereka menjulurkan kepala, yang akan mereka lihat hanyalah para pembunuh dari Menara Bayangan Gelap dan Aula Asura Gelap yang berkeliaran. Jika memang itu yang terjadi, mereka akan masuk perangkap dan mencari kematian mereka sendiri. Penatua Cheng. Ini aku, Tang Siki. Saya Kin Bing. Keduanya mengungkapkan identitas mereka. Cheng Ping terkejut. Dia berteriak pelan, kalian berdua benar-benar. Mengapa kalian ada di sini? Dia menunjuk kedua praktisi bela diri Sue Mao lagi. Mereka berdua perlahan-lahan menyimpan artefak roh di tangan mereka. Pada saat ini, Kin Lai dan Tang Siki berjalan keluar dari pintu kayu yang ditutupi jaring laba-laba dan berjalan di depan Cheng Ping. Kin Bing, Tang Siki, itu benar-benar kamu. Cheng Ping terkejut dan senang. Cheng tua, suara Tong Ji Hua datang dari jauh. Tidak apa-apa, Kin Bing dan Tang Siki telah kembali. Seru Cheng Ping. Hah, Tong Ji Hua juga terkejut dan senang. Tak lama kemudian, Tong Ji Hua membawa lima praktisi bela diri Sue Mao dari jauh. Dia menatap Tang Siki dengan heran dan bertanya, bagaimana kamu kembali? Dimana Yi Yuan dan Lian Rou? Mata Tang Siki meredup, Yi Yuan dan Sister Rou mungkin tidak akan kembali. Apakah terjadi sesuatu? Ekspresi Tong Ji Hua tampak berat. Apa yang terjadi? Seru Cheng Ping lembut. Tang Siki menjelaskan situasi di luar secara terperinci, menunjukkan kemunculan di Sijiu dan Yuan Tianya setelah kedatangan Lang Ye dan Feng Rong. Dia menjelaskan kekuatan Blood Shadow dan hubungannya dengan Sue Mao. Dia menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. Tong Ji Hua dan Cheng Ping terkejut saat mendengarnya. Mereka berdua sesekali menatap Kin Lai dengan mata terkejut. Dia menggunakan ledakan artefak spiritual untuk menghancurkan tubuh Blood Shadow, menggunakan kekuatan bumi untuk membuat Blood Shadow tenggelam, lalu melawan Pang Feng, lalu melawan Luli, dan berhasil membawa Tang Siki kembali ke sekte. Dia melakukan semua ini. Sebagai tetua sekte luar, Tong Ji Hua dan Cheng Ping tahu betul betapa mengerikannya Pang Feng. Mereka juga pernah mendengar tentang kekuatan Luli dan dapat membayangkan betapa mengerikannya Blood Shadow. Kin Lai telah membawa Tang Siki kembali ke sekte dari kota persenjataan yang kacau. Di mata mereka, itu tidak masuk akal. Bagaimana situasinya? Tanya Kin Lai. Sangat buruk. Cheng Ping menghela nafas dan berkata, tidak seorang pun orang yang dikirim Sue Mao dapat kembali setelah mereka pergi. Lang Ye dan Lord Feng Rong saat ini tidak dapat ditemukan. Banyak ahli dari lima kekuatan besar telah berkumpul di luar sekte. Mereka telah menutup pintu keluar dan jelas siap untuk menjebak kita sampai mati. Untungnya, mereka tidak menyerang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Tong Ji Hua juga tersenyum pahit. Bagaimana dengan Master Sekte dan tiga pendeta agung? Tanya Tang Siki. Mereka semua berada di puncak gunung. Mereka juga seharusnya sudah kehabisan akal. Lagipula, mereka tidak pandai bertarung. Tong Ji Hua mengerutkan kening dalam-dalam. Aku salah. Seharusnya aku tidak memberitahu Yi Yuan tentang ini. Jika bukan karena itu, Tuan Lang Ye tidak akan jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti ini. Jika dia bisa menjaga Sue Mao, kita mungkin masih punya kesempatan untuk bertarung. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Kin Lai tampak muram. Menurut Yi Yuan, lima kekuatan besar sudah lama ingin menyerang sekte ini. Bahkan tanpa kematianku dan Liang Saoyang, lima kekuatan besar pasti akan datang cepat atau lambat. Kehadiranku hanya membawa masalah ini sedikit maju. Di sini tidak aman. Sebaiknya kamu naik gunung. Mereka seharusnya tidak mendaki gunung untuk sementara waktu, kata Cheng Ping. Baiklah, mari kita naik ke gunung terlebih dahulu dan melihat apa yang dikatakan oleh Ketua Sekte dan ketiga Pendeta Agung. Tang Siki mengangguk. Kin Lai berjalan bersamanya keluar dari area penempaan artefak dan menuju ke arah gunung berapi-api. Langit berangsur-angsur cerah. Di alun-alun di kaki gunung api, dua belas pilar polaroh masih berdiri tegak seperti pilar yang mengjulang ke langit. Kin Lai dan Tang Siki berjalan di alun-alun dan berjalan di bawah pilar polaroh. Ketika mereka melewati pilar polaroh ke-dua belas, langkah kaki Kin Lai terhenti sejenak. Dia melihat pilar polaroh terakhir yang tidak dapat dipahaminya dan merasa sedikit menyesal. Dia mengerti bahwa begitu Sekte Persenjataan tidak ada lagi, ke-dua belas pilar polaroh ini akan dihancurkan atau dibagi di antara lima kekuatan besar. Tidak peduli apapun situasinya, dua belas pilar polaroh tidak dapat tetap berada di sini. Dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami misteri pilar polaroh terakhir. Dia tidak dapat mengetahui diagram roh mendalam macam apa yang tercetak di dalam pilar polaroh terakhir ini. Hal ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Oleh karena itu, sebelum dia naik ke gunung, dia sekali lagi melihat pilar polaroh terakhir ini. Namun, setelah melihatnya lebih dalam, dia tiba-tiba tertegun. Dia mencium bau darah yang pekat. Bau darah itu sebenarnya berasal dari permukaan pilar polaroh di depannya. Tubuhnya benar-benar berhenti. Dia mengerutkan kening dan menatap diagram bumi kuno yang terukir pada pilar polaroh ini. Dia melihat bahwa garis-garis diagram itu sebenarnya diwarnai dengan darah merah. Pada pilar polaroh, garis-garis menakjubkan tampaknya terbentuk dari darah. Ini jelas berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ada yang salah. Ekspresi Kin Lai menjadi serius. Dia melihat sebentar lalu tiba-tiba duduk. Dia duduk di bawah pilar polaroh terakhir. Kakak senior Tang, kembalilah ke gunung api-api dulu. Aku akan duduk sendiri sebentar. Sebentar lagi aku akan selesai, kata Kin Lai. Tang Siki, yang juga berhenti di depannya, berbalik dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Ada apa? Kau masih belum menyerah. Apakah kau ingin mengungkapkan rahasia harta karun terakhir sekte itu sebelum sekte itu hancur? Beri aku sedikit waktu. Kin Lai mengucapkan kata-kata ini dan membentuk gumpalan kesadaran pikiran. Ia terbang menuju simbol kuno berlumuran darah dan perlahan-lahan menariknya dengan pikiran jiwanya. Tidak lama kemudian, peta surga kuno pada pilar polaroh terakhir tiba-tiba menjadi hidup. Hidup di pilar itu tampak tertutupi lapisan darah. Hal itu memberinya perasaan takut yang mengerikan. Gumpalan kesadaran pikirannya sekali lagi mencoba menerobos penghalang pilar polaroh. Dia mencium bau darah yang lebih pekat. Dia punya ilusi bahwa ada darah kental yang mengalir di dalam pilar polaroh. Dengan paksa menekan rasa tidak nyaman di hatinya, gumpalan kesadaran pikirannya tiba-tiba menyerbu ke arah penghalang batin. Anehnya, penghalang yang telah memantulkan kembali kesadaran pikirannya setidaknya puluhan kali ternyata tidak menghentikannya kali ini. Seberkas kesadaran pikirannya melewatinya dengan sangat lancar. Pada saat berikutnya, ruang kecil berlumuran darah muncul dalam kesadarannya. Inilah dunia di dalam pilar polaroh. Langitnya berdarah, dan buminya merah tua. Ini adalah alun-alun, alun-alun yang persis sama dengan yang di luar. Ada juga dua belas pilar polaroh di sini. Dua belas pilar polaroh itu juga ditulisi dengan segala macam diagram yang mendalam dan menakjubkan. Diagram-diagram indah itu perlahan menggeliat seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Misalnya, para iblis dan makhluk jahat di dalam diagram iblis penyegel surgawi semuanya melolong aneh. Lolongan mereka tidak tanpa suara, tetapi mengguncang dunia. Di dalam diagram sembilan sungai yang berliku, terdapat banyak sungai yang membentang di langit seperti bimasakti. Air jernih di dalamnya mengalir perlahan. Para binatang terbang di dalam diagram burung langit melonjak mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi di angkasa berwarna merah darah, terus-menerus melepaskan gelombang energi roh yang mencengangkan. Diagram roh pada 12 pilar pola roh tampak penuh energi di sini. Di bawah langit berwarna darah, mereka menyelimuti area di bawah. Mereka menyegel seorang lelaki tua kurus kering di bawah. Kepala lelaki tua itu tertunduk. Tubuhnya kurus kering dan tubuhnya ditutupi lapisan kulit manusia. Tidak ada sedikitpun darah di tubuhnya. Salah satu ujung dari 12 rantai berkarat itu terhubung ke pilar pola roh, dan ujung lainnya terhubung ke semua tulang di tubuhnya. Sekilas, rantai-rantai ini tampak telah tumbuh keluar dari tubuhnya dan menyatu dengannya. Masing-masing dari 12 pilar pola roh memiliki rantai yang terhubung ke tulangnya. Alasan diagram roh di atas 12 pilar pola roh bergerak jelas untuk menyegelnya. Di alun-alun, dunia di dalam pilar pola roh terakhir sebenarnya memenjarakan seorang lelaki tua yang tampak seperti hantu. Kin Lai terkejut. Pada saat ini, lelaki tua yang menundukkan kepalanya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya sepucat kertas, dan matanya yang semerah darah melepaskan cahaya berdarah yang sangat mengejutkan. Siapa kamu? Di mana kamu Hongsi? Mengapa dia tidak ada di sini? Teriak lelaki tua itu dengan kasar sambil menatap Kin Lai. Gumpalan kesadaran jiwa Kin Lai tampaknya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di matanya. Setelah dilihat seperti ini, gumpalan kesadaran jiwa Kin Lai tiba-tiba runtuh dan menghilang menjadi gumpalan asap. 198 Di alun-alun, tubuh Kin Lai tiba-tiba bergetar dan matanya langsung terbuka. Dia menatap Tang Siki dengan kaget dan berteriak, ada seseorang di dalam pilar pola roh. Ah, apa? Tang Siki tidak bisa bereaksi sejenak. Ada seseorang yang disegel di dalam pilar pola roh terakhir ini. Aku baru saja melihatnya. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia bertanya, apakah ada catatan tentang ini dalam Kitab Suci Rahasia Sekte? Tidak, sama sekali tidak. Tang Siki menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya yang cantik dipenuhi ketakutan. Kin Bing, siapa yang kau lihat? Apa yang terjadi? Saya akan menjelaskannya nanti. Kin Lai berpikir sejenak dan berkata, benang kesadaranku tadi dihancurkan oleh orang itu hanya dengan sekali pandang. Aku akan mengumpulkan kesadaranku lagi dan masuk ke dalam. Setelah selesai berbicara, dia menutup matanya sekali lagi. Di bawah tatapan Tang Siki yang agak takut, dia memasuki pilar pola roh sekali lagi. Langit berdarah, alun-alun merah gelap, di bawah dua belas pilar pola roh. Ekspresi lelaki tua kurus itu dingin, dan matanya yang merah menyala menakutkan dengan cahaya berdarah. Dia menatap benang kesadaran Kin Lai dan mendengus dingin. Di mana Yu Hongsi? Apa gunanya dia mengirimmu ke sini? Siapakah kamu Hongsi? Kin Lai mengungkapkan pikirannya. Mata lelaki tua yang seperti hantu itu dipenuhi dengan cahaya berdarah. Dia ragu sejenak dan bertanya, apakah Yu Hongsi yang mengirimmu masuk? Tidak, Kin Lai menanggapi dengan pikirannya. Lalu bagaimana kau bisa masuk? Teriak lelaki tua itu lagi. Bam! Pikiran Kin Lai sangat sakit. Benang kesadaran yang telah masuk ini hancur untuk kedua kalinya. Di luar, dia tanpa sadar mengusap kepalanya, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang nyata. Ketika Tang Siki menatapnya, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, dia memadatkan kesadarannya. Kali ini, setelah memasuki ruangan aneh ini, dialah orang pertama yang menyatakan, jangan berteriak. Kepalaku sakit saat kau berteriak. Kesadaranku akan hancur olehmu. Orang tua yang seperti mayat itu perlahan menjadi tenang. Matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah Indra Ilahi Kin Lai. Jika Yu Hongzi tidak mengizinkanmu masuk, bagaimana kau bisa sampai di sini? Setelah mengatakan ini, ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia tiba-tiba melihat pilar polaroh di samping. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan tubuhnya yang kurus kering seperti mayat mulai bergetar. Anda, sudahkah Anda mengaktifkan semua pilar polaroh? Cahaya berdarah di matanya menjadi semakin mengerikan. Beberapa waktu lalu, pilar polaroh di sini berfluktuasi dengan hebat. Mungkinkah Anda yang menyebabkannya? Anda yang memindahkan pilar polaroh itu dari luar dan mengirimkannya ke sebelas pilar polaroh lainnya? Setengah tahun yang lalu, di alun-alun luar, saya memang telah menyebabkan 12 pilar polaroh menyala satu persatu. Kin Lai menjawab, Ya, ya, aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Gumpalan cahaya berdarah yang menakutkan keluar dari matanya. Dia tiba-tiba berteriak, Nak, biarkan aku keluar, dan aku akan memberimu keberuntungan besar. Membebaskanmu. Kin Lai mengamatinya dengan seutas kesadaran jegennya dan bertanya dalam benaknya, siapa yang memenjarakanmu? Sudah berapa lama kau di sini? Siapa Yuhongsi? Juga? Mengapa mereka memenjarakanmu? Bagaimana aku bisa membebaskanmu? Apa yang bisa kau berikan padaku? Kin Lai menanyakan semua pertanyaan dalam benaknya. Anda tidak perlu bertanya tentang saya. Orang itu segera tenang. Nak, kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Aku tidak akan membiarkanmu keluar. Kin Lai menyatakan, karena kamu terlalu berbahaya. Setelah kamu keluar, aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan di dunia luar. Lagipula, aku tidak bisa menjamin bahwa kau tidak akan membunuhku setelah kau keluar. Sebelum aku punya kekuatan untuk melawan, kau akan tetap tinggal di dalam. Setelah selesai, Kin Lai menarik kesadaran jegennya. Setelah seberkas kesadarannya menghilang, lelaki tua itu tiba-tiba meraung gila di angkasa, bagaikan setan dari api penyucian yang berteriak. Aura darah jahat yang tampaknya mampu menghancurkan dunia tiba-tiba memenuhi seluruh ruang, menyebabkan langit berdarah tampak seolah meneteskan darah, dan tanah merah tua beriak dengan energi yang merusak. Hanya aura ini saja tampaknya mampu membunuh Kin Lai berkali-kali, dan menghancurkan jiwa Kin Lai. Namun, setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Wajahnya semakin pucat, dan bahkan cahaya berdarah di matanya pun berangsur-angsur meredup. Lebih dari seribu tahun, lebih dari seribu tahun. Suaranya serak saat dia menggertakkan giginya dan berteriak berulang-ulang. Kamu Hongzi tidak bisa mengeluarkanku, tetapi anak ini mungkin bisa. Hanya seseorang yang dapat memahami kesebelas pilar polaroh yang benar-benar dapat membuka segel yang ditempatkan di tempat ini. Matanya menyala dengan cahaya harapan. Dia menatap langit yang berdarah, dan ekspresinya telah benar-benar tenang. Dia berteriak dengan nada rendah, aku akan pergi dengan cara apapun. Kin Lai membuka matanya. Ekspresinya sangat serius. Dia menatap pilar polaroh di depannya dan menarik semua kesadarannya. Orang yang disegel di dalam pilar polaroh itu memiliki bau darah segar yang kental dan mengerikan. Itu jelas sama dengan praktisi bela diri Suemao, dan sama dengan Lang Ye, Feng Rong, dan yang lainnya. Apa hubungan antara orang ini dan Suemao? Saat Kin Lai memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bertanya pada Tang Siki, kakak senior Tang, apakah kamu pernah mendengar tentang orang bernama Yu Hong Xi ini? Ekspresi Tang Siki tiba-tiba berubah. Mengapa dia tiba-tiba menyebut orang ini? Pikiran Kin Lai tergerak, dan dia buru-buru melanjutkan bertanya, orang di dalam pilar polaroh itu menyebut Yu Hong Xi. Dia mengira aku dikirim oleh Yu Hong Xi, jadi dia pasti pernah melihat Yu Hong Xi sebelumnya. Siapakah sebenarnya Yu Hong Xi ini? Anda benar-benar harus memperhatikan baik-baik kitab rahasia sekte itu. Alis Tang Siki berkerut erat. Ada catatan tentang orang ini di kitab suci rahasia sekte. Yu Hong Xi ini adalah pendiri Sue Mao, dan juga guru Lang Ye dan Feng Rong. Guru Lang Ye, Kin Lai, diam-diam terkejut. Men, dulu Sue Mao tidak dipanggil Sue Mao. Dulu Sue Mao dipanggil tombak api. Fire Spear juga merupakan tim tempur dari armamen sek. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi para ahli dan praktisi bela diri dari armamen sek. Di masa lalu, Fire Spear selalu berada di posisi terbawah di antara sedikit kekuatan di sekitarnya, dan kekuatan mereka sangat lemah. Tang Siki perlahan menjelaskan, segalanya berubah drastis ketika Yu Hong Xi bergabung dengan Fire Spear. Puluhan tahun yang lalu, dia juga merupakan murid sekte luar yang direkrut oleh sekte persenjataan. Bakat kultivasinya sangat mengejutkan, dan dia dengan cepat dipilih oleh Fire Spear. Dia diterima sebagai anggota tempur. Selama waktunya di Fire Spear, gaya bertarung orang ini lebih ekstrim, dan IQ-nya juga lebih kejam dan kejam. Dikatakan bahwa selama misinya di Fire Spear, dia tidak pernah meninggalkan siapapun hidup-hidup. Suatu hari, seorang praktisi bela diri dari kota kecil merampok material spiritual milik sekte yang mereka bawa. Kemudian, Fire Spear mengirimnya dan sebuah tim kecil untuk menanganinya. Pada akhirnya, Yu Hong Xi membantai kota kecil itu dan membunuh semua orang. Karena itu, semua pendeta sekte menjadi marah dan ingin menghukumnya. Mereka mengikatnya ke pilar pola roh seolah-olah mereka ingin membakar abis kekerasan di hatinya dengan api. Tang Siki menunjuk pilar pola roh di depan Kin Lai. Menurut catatan dalam Kitab Suci Rahasia, ini seharusnya yang dimaksud. Ekspresi Kin Lai berubah. Setelah itu, catatan dalam Kitab Suci Rahasia tidak begitu jelas. Saya tidak tahu apakah sekte itu membakarnya dengan api atau tidak. Tang Siki mengingat dan melanjutkan, namun Yu Hong Xi ini selamat dan tinggal di tombak api. Tidak lama kemudian, ia benar-benar menjadi guru tombak api. Kemudian, tombak api mengubah namanya dan mulai dipanggil Su Emao. Berkat dialah Fire Spear menjadi Su Emao. Dulu, Fire Spear berada di posisi paling bawah dalam pasukan tempur besar. Namun sekarang, Su Emao diakui secara terbuka oleh kekuatan besar sebagai yang paling menakutkan. Itu membuat semua orang gemetar ketakutan, dan nama berdarahnya adalah sesuatu yang bahkan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian tidak berani meremehkannya. Semua ini karena kemunculan Yu Hong Xi yang menyebabkan situasi hari ini. Bagaimana dengan Yu Hong Xi sekarang? Kin Lai bertanya lagi. Dia secara bertahap memilah beberapa petunjuk. Bahwa Yu Hong Xi, ketika dia diikat pada pilar Polaroh ini, seharusnya telah memasuki bagian dalam pilar Polaroh. Yu Hong Xi seharusnya mendapat manfaat dari lelaki tua yang dimumikan itu, sehingga ia kemudian menjadi guru Su Emao. Oleh karena itu, praktisi bela diri Su Emao saat ini, termasuk Lang Ye dan Feng Rong, semuanya dilatih olehnya. Bau darah yang pekat di tubuh mereka sama dengan aura lelaki tua di pilar Polaroh. Seni roh yang dipupuk orang-orang ini jelas berasal dari lelaki tua yang menyerupai hantu. Dan Yu Hong Xi adalah orang yang mengeluarkan seni roh berdarah itu dari tangan lelaki tua seperti hantu di dalam pilar Polaroh. Yu Hong Xi sudah lama meninggal. Mengenai bagaimana dia meninggal, Kitab Suci Rahasia Sekte tidak mencatatnya, jadi aku juga tidak tahu. Kata Tang Siki. Kin Lai terdiam. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia memikirkan tentang hubungan internal dan kata-kata lelaki tua seperti hantu di dalam pilar Polaroh. Setelah beberapa lama, dia berkata, Kakak Senior Tang, tolong jangan beritahu Kakak Senior Tang tentang orang yang disegel di dalam pilar Polaroh untuk saat ini. Aku ingin menyelidikinya perlahan-lahan. Tang Siki masih tidak percaya bahwa benar-benar ada seseorang. Benar-benar ada seseorang, dan orang yang sangat menakutkan. Mungkin orang ini telah disegel selama seribu tahun, bahkan lebih lama dari sejarah Sekte persenjataan kita, kata Kin Lai dengan sungguh-sungguh. Lebih dari seribu tahun, dia, dia masih hidup. Dia benar-benar hidup. Hati Tang Siki bergetar. Dia hidup dan sehat. Kin Lai mengangguk. Wajah Tang Siki pucat pasi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia berkata, Baiklah, aku akan merahasiakannya untukmu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah jeda sejenak, dia berkata, Tapi kamu tidak boleh bertindak gegabuh. Sebaiknya kamu tidak masuk ke sana lagi di masa mendatang. Aku tidak tahu mengapa, tetapi hanya mendengarmu mengatakan ini membuatku merasa ada yang salah. Saya mengerti, ayo kita naik gunung dulu. Hati Kin Lai juga kacau. Mereka berdua bergerak lagi sambil menambah kecepatan menuju puncak gunung api. Sepanjang jalan, praktisi bela diri Sue Mao sesekali akan menunjukkan kepala mereka. Mata mereka semua bersinar dengan cahaya berdarah, dan mereka hanya akan menganggup dan membiarkan mereka lewat ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia dan Tang Siki. Satu jam kemudian, keduanya tiba di puncak dan akhirnya melihat Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Pada saat ini, langit sepenuhnya cerah. Ketika instruktur Feng dan Kin Lai tiba di aula prosedur, mereka juga melihat wajah pucat Feng Rong. Mereka melihatnya duduk di kaki Mohai seolah-olah dia telah kehilangan banyak darah dan sedang menceritakan sesuatu kepada orang banyak. Blood Shadow adalah Yan Qi. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Feng Rong saat dia berseru pelan, Yan Qi adalah putra angkat Tuan. Ayo, dia seharusnya menjadi Tuan Sue Mao. Dia seharusnya menggantikan posisi Lang Ye. Kami pikir dia sudah lama meninggal. Kami tidak menyangka dia akan berada di menara bayangan gelap dan menjadi bayangan darah menara bayangan gelap. 199 Yan Qi, Mengapa Yan Qi belum mati? Master Sekte Ying Xing Ran berteriak. Saat itu, aku secara pribadi melihatmu dan Lang Ye melukainya dengan parah dan meledakannya ke gunung api. Setelah itu, aku menemukan mayatnya yang berlumuran darah di kaki gunung api. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mayat itu seharusnya bukan miliknya. Dia benar-benar hidup dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Feng Rong berkata dengan nada getir. Pada saat ini, Kin Lai dan Tang Siki masuk. Begitu keduanya muncul, perhatian Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung langsung tertarik. Senang kau kembali, senang kau kembali. Ying Xing Ran merasakan beban berat terangkat dari hatinya. Setelah Feng Rong datang, dia dan tiga pendeta agung terus menanyakan kabar Kin Lai. Ketika mereka mengetahui dari Feng Rong bahwa Kin Lai telah pergi bersama Tang Siki, mereka masih khawatir bahwa keduanya akan ditangkap atau dibunuh dalam kekacauan itu. Bagi mereka, Kin Lai dan Tang Siki adalah harapan masa depan sekte tersebut dan kunci kebangkitan sekte persenjataan. Dalam hati mereka, mereka bisa mati, mereka bisa ditangkap, tetapi tidak ada yang bisa terjadi pada Kin Lai dan Tang Siki. Instruktur Feng, siapa Yan Qi? Kin Lai berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Dia adalah blood shadow dari sebelumnya. Mengapa kamu dan Lord Lang Ye ingin membunuhnya saat itu? Kin Bing, kamu tidak perlu peduli dengan masalah sepele seperti itu. Kata Ying Xing Ran. Men, ini semua masalah lama, tidak ada hubungannya denganmu. Feng Rong berkata dengan lelah. Kin Lai berseru, aku ingin tahu. Aku ingin tahu tentang Sue Mao. Aku ingin tahu tentang Yu Hong Zi. Aku ingin tahu apa permusuhan Sue Mao dengan Yu Hong Zi dan Yan Qi. Ketika dia mengucapkan nama Yu Hong Zi, ekspresi semua orang di aula sedikit berubah. Namun mereka tidak menganggapnya aneh. Mereka secara alami berpikir bahwa Kin Lai telah membaca kitab rahasia sekte tersebut, jadi dia tahu tentang keberadaan Yu Hong Zi dan konflik antara orang ini dan Sue Mao. Feng Rong memandang Ying Xing Ran. Ying Xing Ran berpikir. Dia mengangguk dan berkata, masa depan sekte ini akan jatuh padanya cepat atau lambat. Ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Silakan saja, tidak ada orang luar di sini. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang guru? Feng Rong menelan pil lainnya lalu bertanya. Kin Lai mengulang apa yang dikatakan Tang Siki kepadanya? Semuanya tercatat dalam buku rahasia. Aku tidak tahu apapun yang tidak tercatat. Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung mengangguk pada diri mereka sendiri. Guru, guru meninggal di tangan Lang Ye. Feng Rong berkata dengan lembut. Mengapa Kin Lai bertanya? Saat itu, Yu Hong Zi diikat ke pilar pola roh. Membakarnya dengan api untuk menghukum perbuatan jahatnya. Imam besar Luo Zichang menyelap pada saat yang tepat. Api tampaknya tidak mampu membakar abis kekejamannya. Tidak lama setelah hukumannya berakhir, dia mempelajari seni roh berdarah dari suatu tempat. Kultifasinya maju pesat dan kekuatannya tumbuh semakin kuat. Ada ketakutan di mata Luo Zichang. Beberapa tahun kemudian, wilayah kekuasaannya dan kekuatannya melampaui ahli tombak Fire Spear saat itu. Pria ini memiliki karisma yang istimewa. Selama bertahun-tahun ketika ia berada di Fire Spear, banyak prajurit memujanya. Ketika wilayah kekuasaan dan kekuatannya lebih kuat daripada ahli tombak Fire Spear, ia menantangnya secara langsung dan mengalahkan ahli tombak Fire Spear. Sejak saat itu, ia naik ke puncak. Kemudian, dia mengambil ahli tombak api dan mengubahnya menjadi suemao. Setelah itu, ia mulai merekrut anggota baru dan mengajarkan mereka seni roh berdarah yang mereka kembangkan. Ia bahkan menciptakan metode untuk meningkatkan kekuatan seorang praktisi bela diri menggunakan kolam darah. Berkat keberadaannya, suemao menjadi semakin kuat. Reputasi suemao di antara pasukan sekitar sangat mengerikan. Ketika dia mengatakan ini, Luo Zichang menatap Feng Rong dan berkata, Yanqi, Langye, dan Feng Rong adalah kelompok anggota pertama yang diajarinya. Yanqi juga merupakan kakak laki-laki Langye dan Feng Rong. Bakat kultifasi Yanqi sebenarnya satu tingkat lebih rendah daripada Langye dan Feng Rong, tetapi temperamen orang ini sangat mirip dengan Yuhong Xi. Mereka praktis diukir dari cetakan yang sama. Oleh karena itu, dia sangat menghargai Yanqi, dan Yanqi sangat menghormatinya. Mengapa dia dibunuh oleh Langye, Kin Lai bertanya lagi. Karena, karena Langye menemukan bahwa kultifasi guru telah menjadi gila. Langye melihatnya meminum darah manusia dengan matanya sendiri. Wajah Feng Rong menunjukkan kengerian. Saya melihatnya dalam pertempuran. Dia memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Dia menjadi semakin menakutkan, dan semakin tidak seperti manusia. Wajah Tang Siki pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan pikirannya sangat terguncang. Ekspresi Kin Lai si pemakan manusia juga berubah. Guru menjadi lebih gila dan lebih kejam pada tahap selanjutnya. Banyak saudara junior yang akan dipatahkan lehernya jika mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Feng Rong menundukkan kepalanya. Saat itu, semua orang gelisah. Banyak saudara junior bahkan diam-diam melarikan diri dari Sue Mao, tetapi mereka semua dibunuh oleh Yan Qi. Setelah Lang Ye mengetahui bahwa guru meminum darah manusia, ia memutuskan untuk membunuh guru. Kemudian, Lang Ye dan aku menemui guru Sekte dan tiga pendeta agung dan memberitahu mereka tentang kondisi guru yang aneh. Feng Rong melirik Ying Xing Ran. Setelah Master Sekte dan tiga pendeta agung berdiskusi, mereka semua merasa bahwa Master terlalu berbahaya. Mereka takut bahwa suatu hari Master akan kehilangan kendali. Sambil berhenti sejenak, Feng Rong berkata, Oleh karena itu, pertama-tama kami memotori tubuhnya dengan racun Slow XG dan membunuhnya saat ia sedang berkultivasi. Akhirnya kami berhasil membunuhnya. Setelah berita kematian guru bocor, Yan Qi menyerbu ke puncak gunung api, ingin membalas dendam pada guru Sekte dan tiga penahbis agung. Namun, setelah Lang Xie dan aku melukainya dengan parah, kami melemparkannya dari tebing. Feng Rong dan pendeta utama Luo Zichang memberitahu kami rahasia lama dan memahami hubungan antara Yu Hongzi, Yan Qi, dan Su Emao. Bahkan para tetua Sekte dalam tidak begitu jelas tentang hal ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui kebenarannya. Seperti Kin Lai dan Tang Siki, wajah para tetua pucat dan tidak wajar. Yu Hongzi, yang meminum darah manusia, bukan lagi manusia di mata mereka. Ia telah menjadi monster yang lebih menakutkan daripada binatang buas. Ditambah dengan fakta bahwa Yu Hongzi telah bertindak sendiri dan membunuh banyak pengikut Blood Spear di tahap selanjutnya, dia secara bertahap kehilangan rasa hormat kepada mereka juga. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ying Xingran dan tiga pendeta agung takut bahwa Yu Hongzi akan kehilangan kendali dan memulai pembantaian suatu hari nanti. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan Lang Ye dan Feng Rong dan secara diam-diam merencanakan selama beberapa waktu untuk melenyapkan Yu Hongzi. Lama kemudian, ketika semua orang terdiam, Kin Lai bertanya lagi apakah Yan Qi masih hidup atau mati. Mata Feng Rong meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak terluka, tapi aku terluka. Yan Qi saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Lang Ye. Dia tidak menyangka dia masih begitu kuat setelah terluka parah. Selama bertahun-tahun berada di Menara Bayangan Gelap, dia selalu memikirkan balas dendam, dan tidak pernah berhenti berkultivasi. Dan saya, setelah bertemu Ah Hai, saya telah bermalas-malasan selama bertahun-tahun ini. Dia mengakui bahwa dirinya bukan lagi tandingan Yan Qi. Hal ini membuat Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung semakin gelisah. Mereka tahu betul bahwa Yan Qi bukanlah di Sijiu, bukan Liang Yang Zhu, bukan Yuan Tianya. Orang ini menganggap Yu Hongzi sebagai ayahnya dan membenci Ying Xing Ran serta ketiga pendeta agung yang telah membunuh Yu Hongzi hingga ke tulang. Jika Yan Qi telah naik ke gunung api, mereka tidak akan ditangkap hidup-hidup atau dipenjara karena penempaan artefak. Mereka akan dibunuh olehnya. Sekarang, Feng Rong mengakui bahwa dia bukan tandingan Yan Qi. Dan orang yang benar-benar bisa melawan Yan Qi adalah Lang Ye. Sekarang, tidak ada jejaknya. Jika Yan Qi menyerang saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang bisa bertahan? Semua orang sedikit putus asa. Qin Bing, kau tetap di sini. Kami akan bersiap, atur semua kitab suci rahasia sekte dan simpan di cincin spasial Anda. Setelah beberapa saat, Ying Xing Ran segera mengambil keputusan dan berteriak, kita mungkin tidak dapat bertahan hidup kali ini, tetapi warisan sekte ini tidak akan berakhir. Selama Qin Bing masih hidup, selama dia mempelajari kitab suci rahasia sekte ini, sekte persenjataan tidak akan hancur. Masih ada harapan untuk membangun kembali di masa depan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi ketiga pendeta agung dan tujuh tetua agung bergetar saat mereka menatap Qin Lai. Kelima pasukan itu butuh waktu untuk menguasai kota persenjataan. Mereka mungkin tidak akan langsung datang. Ying Xing Ran masih sangat rasional bahkan saat dia sudah putus asa. Kita masih punya waktu. Kita masih punya waktu untuk mengatur hal-hal yang paling berharga dari sekte ini. Semuanya, lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pengalaman menempa artefak kalian dalam waktu sesingkat mungkin. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua agung mengangguk serempak. Qin Bing, kau tunggu di sini. Setelah kami membereskan semuanya, kau dan Siki bisa melarikan diri kembali ke terowongan bawah tanah yang kau lalui tadi. Teriak Ying Xing Ran. Alice Qin Lai berkerut dalam. Alasan mengapa dia dan Tang Siki kembali ke sekte persenjataan dengan susah payah adalah karena mereka berharap Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung akan memiliki cara untuk menyelesaikan krisis sekte tersebut. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, itu hanya angan-angan belaka. Seperti yang dikatakan Yi Yuan dan Pang Feng, sekte persenjataan telah tamat. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan sekte tersebut di bawah pengepungan lima kekuatan besar. Mungkin, mungkin saat Qin Lai memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Dia merenung sejenak dan berkata, Master Sekte, aku akan tinggal di guaku dan menyimpan beberapa barangku. Kalau begitu, aku akan menunggumu di alun-alun di kaki gunung, di bawah pilar pola roh terakhir. Tepat saat Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung hendak menghentikannya, dia berkata, diagram roh di dalam dua belas pilar pola roh adalah esensi dan inti sejati dari sekte tersebut. Setelah ini, dua belas pilar pola roh akan dihancurkan atau dibagi di antara mereka sendiri. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Sebelum meninggalkan sekte, aku ingin mencoba sekali lagi dan melihat apakah aku dapat mengambil diagram roh dari pilar pola roh terakhir. Aku ingin melindungi sekte ini, kata Qin Lai dengan tegas. Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua sekte dalam semuanya tampak sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Baiklah, kau bisa mencoba sekali lagi, seru Ying Xing Ran. Maka, Qin Lai berbalik dan pergi. Di bawah tatapan kaget Tang Siki, dia segera meninggalkan aula prosedur di puncak gunung. Dia pertama-tama pergi ke gua di pinggang gunung dan menyimpan tungku. Dia juga menyimpan banyak bahan spiritual di sini ke dalam cincin spasialnya. Setelah memindai gua dan menemukan tidak ada yang tersisa, dia segera pergi lagi. Dia melompat dari pinggang gunung dan dengan cepat tiba dialun-nalun di kaki gunung. Dia duduk di bawah pilar pola roh sekali lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menenangkan diri dan menghubungkan informasi yang diketahuinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat pilar pola roh di depannya. Dia sekali lagi mengumpulkan kesadarannya dan masuk ke dalam pilar pola roh. Seberkas kesadarannya memasuki ruang aneh itu sekali lagi dan melihat lelaki tua yang tampak seperti mayat kering. Aku tahu kamu akan kembali, kata lelaki tua itu dengan nada sedih. 200. Ruang di dalam pilar pola roh Saat kesadaran Kin Lai mulai memasuki tubuhnya, lelaki tua itu berbicara dengan nada muram, Namaku Sueli. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan, asalkan kau bersedia membantuku keluar. Sueli, Kin Lai ragu sejenak sebelum bertanya dengan kesadaran pikirannya, Apakah seniroh berdarah yang Yu Hongsi bawa keluar dan metode untuk menempat tubuhnya dengan genangan darah berasal darimu? Benar sekali, mata merah Sueli bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Di mana dia sekarang? Yu Hongsi sudah lama meninggal. Ku dengar, ku dengar dia kemudian mengunyah daging manusia dan meminum darah manusia, Dan tidak lagi menjadi manusia maupun hantu. Apakah mengolah seniroh berdarah yang kau berikan padanya memiliki efek samping seperti itu? Kin Lai berkata dengan bingung. Apa saja efek samping dari meminum darah manusia? Wajah Sueli tampak muram. Seniroh dan senirah hasia yang aku, Sue Sazong, kembangkan adalah jalan pintas. Karena ini jalan pintas, pasti ada yang tidak biasa tentangnya. Praktisi bela diri memburu binatang buas, Menggunakan inti binatang buas mereka untuk menempa artefak, Dan menggunakan darah murni mereka untuk meningkatkan energi darah mereka. Bukankah mereka sama seperti kita? Binatang roh adalah binatang roh, manusia adalah manusia, kata Kin Lai. Bagiku, tidak ada bedanya, kata Sueli dingin. Kin Lai berpikir sejenak sebelum bertanya lagi, Bagaimana aku bisa membantumu keluar dari tempat ini? Mata Sueli tiba-tiba berbinar. Ia melihat pilar pola roh di sampingnya dan berkata, Sangat mudah. Gunakan saja metode yang sama yang kau gunakan untuk mengubah diagram roh di luar. Selama kau berhasil menembus salah satu simpul pilar pola roh di sini, Salah satu rantai yang mengikatku akan terlepas. Ketika kedua belas rantai terlepas dari pilar pola roh, Aku akan bisa keluar dari tempat ini. Mendengar ini, Gumpalan kesadaran pikiran Kin Lai langsung mendarat di pilar pola roh Yang bertuliskan diagram sembilan sungai berliku. Pilar pola roh ini sama persis dengan yang ada di dunia luar. Satu-satunya perbedaan adalah pilar pola roh ini tidak terbuat dari batu. Sebaliknya, Pilar ini ditempa dari tulang-tulang binatang buas yang aneh. Pilar pola roh ini berwarna putih menakutkan, Dan bahkan memancarkan udara dingin yang menyeramkan. Berdasarkan metode masuknya, Gumpalan kesadaran spiritualnya ini telah menghilang. Mengikuti lintasan hieroglyph kuno, Ia berenang mengelilingi pola tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan psikisnya Untuk mencapai titik kritis dalam menghancurkan bagian dalam. Tempat itu tepatnya adalah pelabuhan tempat rantai terhubung. Ada bola cahaya yang menyilaukan di sana, Melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Menurut Sueli, Selama dia menyerang dengan sedikit kesadarannya, Dia akan mampu menghancurkan cahaya itu. Lepaskan rantainya. Dia tidak melakukannya. Dia menarik kembali gumpalan kesadaran spiritual ini Dan muncul kembali di hadapan Sueli dalam bentuk gumpalan asap. Dia berkata melalui telepati, Jika apa yang kau katakan itu benar, Maka aku memang bisa melepaskan rantai itu. Sebelumnya, aku sudah melihat lubang rantai itu. Mata merah Sueli semakin bersinar terang. Kita bisa bicarakan hal lain di masa depan. Saat ini, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Bagaimana aku bisa mengendalikanmu? Tanya Kin Lai. Mengendalikan aku. Wajah kurus Sueli tampak cekung. Matanya cekung, dan dia tampak seperti tengkorak. Cahaya berdarah melintas di matanya, Menyebabkan dia tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Kau ingin mengendalikanku? Jika aku tidak bisa mengendalikanmu, Lalu mengapa aku harus membiarkanmu keluar Jika kau bisa membunuhku dalam sekejap? Jawab Kin Lai. Dia berkata, Mungkin kamu perlu waktu untuk memikirkannya. Sambil berkata demikian, Dia menarik kembali kesadaran pikirannya Dan mundur dari pilar polaroh. Kau, kau berbicara dengannya. Tang Siki turun dan berdiri di sampingnya. Melihatnya kembali sadar, Dia berkata, Kau, kau berbicara dengannya. Melihat dia kembali sadar, Dia buru-buru bertanya dengan heran. Mengapa kamu datang kesini? Kin Lai menyipitkan matanya. Saya tidak punya pendapat tentang apa yang terjadi di gunung, Dan pemimpin sekte juga meminta saya Untuk meninggalkan sekte bersama Anda. Jadi, tidak lama setelah Anda turun, Saya kembali ke gua untuk bersiap. Tang Siki menjelaskan, Lalu bertanya lagi, Apa yang Anda dan dia bicarakan di dalam? Siapa dia? Jika Yu Hongsi adalah guru Langye, Fengrong, dan Blutsado. Orang di dalam adalah guru Yu Hongsi. Kau gurunya Hongsi. Kin Lai menganggup dan berkata dengan suara rendah, Seniroh berdarah Yu Hongsi berasal darinya. Seniroh itu menyebabkan kekuatan dan ranah Yu Hongsi meroket, Mengubah tombak api menjadi suemao, Dan mengubah Yu Hongsi menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Akar dari semua ini adalah orang di dalam pilar. Ketakutan dan kecemasan muncul di wajah cantik Tang Siki saat dia berseru, Lalu mengapa kamu berbicara dengannya? Kin Bing, Menurutku sebaiknya kau sampaikan hal ini kepada ketua sekte Dan biarkan ketua sekte serta ketiga pendeta agung Mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Beritahukan kepada ketua sekte, Kin Lai mengerutkan kening, Mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang ini. Mereka bahkan tidak bisa mentolerir Yu Hongsi, Jadi bagaimana mereka bisa mentolerir Sueli, Yang bahkan lebih mengerikan daripada Yu Hongsi. Sueli ini adalah pengguna sejati seni roh berdarah. Seseorang yang telah disegel selama ribuan tahun, Siapa yang tahu rahasia apa yang dimilikinya? Apa maksudmu? Men, itu namanya. Dia tampaknya berasal dari kekuatan bernama Sue Sazong. Kakak senior Tang, pernahkah Anda mendengar tentang Sue Sazong? Tidak, tidak pernah. Bahkan benua Scarlet Tide tidak memiliki kekuatan seperti itu. Aku yakin akan hal itu. Kalau begitu, Sueli pasti bukan orang dari benua Scarlet Tide. Kin Lai merenung sejenak lalu menutup matanya lagi. Dia sekali lagi memasuki dunia di dalam pilar polaroh. Senior Sueli, bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membuatmu merasa nyaman dan mengendalikanku. Ekspresi Sueli tenang, dan bahkan darah di matanya telah surut. Nak, wilayah kekuasaanmu terlalu rendah. Kau sama sekali tidak bisa mengendalikanku. Namun, aku punya saran. Aku bisa mengajarimu seni roh yang kukembangkan dan semua seni rahasia yang kuajarkan padamu Hongsi. Aku bahkan bisa memberimu lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Aku tidak ingin menjadi monster, jadi aku tidak tertarik dengan seni roh yang kau kembangkan. Teruslah berpikir. Kin Lai mundur sekali lagi. Saat energi pikirannya menghilang, Sueli tiba-tiba menjadi ganas lagi dan mengeluarkan raungan marah. Energi darah kental di sekujur tubuhnya membumbung tinggi, menyebabkan seluruh ruang terasa seperti akan runtuh. Jelaslah bahwa ketenangannya sebelumnya adalah penekanan yang dipaksakan. Saya mencium bau darah yang sangat pekat. Di luar, bahkan Tang Siki merasakan kejanggalan itu. Dia menatap pilar polaroh di sampingnya dengan keterkejutan di matanya. Itu, itu berasal dari pilar polaroh ini. Itu Sueli. Sangat menakutkan. Men, dia pasti sedang gila di dalam sekarang. Ekspresi Kin Lai dingin. Aku akan terus menyiksanya. Dia telah dipenjara selama lebih dari seribu tahun. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk keluar. Cepat atau lambat dia akan tunduk padaku. Menyerah padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Seru Tang Siki. Saat ini, sekte ini dikelilingi oleh lima kekuatan besar di semua sisi. Jika tidak ada perubahan besar, kejatuhan sekte ini tidak akan bisa dihentikan. Ekspresi Kin Lai tampak gelap saat dia melihat ke arah kota persenjataan dan berkata dengan dingin, Aku ingin melihat apakah aku bisa membalikkan situasi ini. Dan Sueli adalah sebuah kemungkinan, sebuah kemungkinan yang dapat membantu sekte persenjataan bertahan dari musibah ini. Dia, Tang Siki terkejut. Jika dia bisa keluar, jika dia bersedia membantu sekte persenjataan, aku yakin krisis sekte persenjataan akan mudah teratasi, kata Kin Lai. Tang Siki mengerutkan kening dan berpikir serius sejenak. Dia juga duduk dengan tenang dan berkata, Hati-hati, jangan sampai kau terjerumus. Men, aku akan berhati-hati. Kin Lai memejamkan matanya. Dia tidak terburu-buru untuk segera memasuki pilar polaroh. Sebaliknya, dia mengambil pil untuk memulihkan pikirannya dan menelannya. Dia pertama-tama beristirahat sejenak di dalam pilar polaroh. Kemudian, dia membolak balik kitab suci rahasia sekte persenjataan di dalam cincin spasialnya. Dia segera menemukan sebuah buku. Sambil mengeluarkan buku itu, dia mulai membolak baliknya dengan serius untuk mempelajari isinya. Dua jam kemudian, ketika dia merasa pikirannya sudah penuh, dia akhirnya menyimpan buku itu dan melangkah ke dunia di dalam polaroh. Setelah sekian lama, Sueli telah tenang seperti yang diharapkan. Rasa haus darah di matanya telah hilang, dan bahkan suaranya jauh lebih acuh tak acuh. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanyanya pada Kin Lai atas kemauannya sendiri. Saya baru saja membaca beberapa buku dan mengetahui bahwa ada banyak cara untuk mengendalikan seseorang. Pengobatan khusus, belenggu artefak roh, wanita, keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Kesadaran Kin Lai melayang, kamu sendirian, dan aku tidak bisa mengendalikanmu melalui keluargamu. Dari apa yang bisa kulihat, bahkan jika kamu punya keluarga, metode ini mungkin tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin Sueli yang telah mengajari Yuhongzi dan membuatnya menjadi semakin ekstrim, dikekang oleh keluarganya. Dengan wilayah dan kultifasimu, obat-obatan dan belenggu tidak akan mampu menahanmu. Lagipula, aku bukanlah penguasa tempat ini, dan aku tidak bisa membangun formasi penjara aneh dengan skala seperti itu. Kin Lai menghentikannya. Setelah memikirkannya, hanya ada satu cara untuk mengendalikanmu, yaitu pengendalian jiwa. Cahaya berdarah melintas di mata Sueli. Jiwa. Benar sekali. Serahkan sebagian jiwamu, dan aku akan memenjarakannya. Hanya dengan begitu aku bisa mengeluarkammu tanpa rasa khawatir, kata Kin Lai. Nak, kau terlalu banyak berpikir. Sueli meraung marah. Akan tetapi, saat ekspresinya berubah, demi mencegah sebagian kesadaran pikirannya runtuh, Kin Lai dengan bijaksana telah pergi terlebih dahulu. Hanya Sueli yang tersisa meraung histeris di dalam pilar Polaroh. Baudarah di pilar Polaroh semakin lama semakin menyengat, kata Tang Siki dengan cemas dari luar. Kin Lai menarik kesadarannya dan menatap pilar Polaroh di depannya. Ketika dia mencium baudarah yang keluar darinya, dia juga diam-diam terkejut. Dia tidak tahu apakah berurusan dengan orang seperti Sueli akan menyebabkannya dikutuk selamanya. Setan berusia seribu tahun seperti ini menjalani seluruh hidupnya dengan berbagai rencana jahat. Jika dia menawar dengan orang seperti itu, dia mungkin akan dilahap sampai tidak ada tulangnya yang tersisa. Kin Bing, ku rasa kita harus menyerah. Kek kenapa kita tidak meninggalkan sekte persenjataan lebih awal? Tang Siki merasa itu tidak pantas. Jika kita meninggalkan sekte persenjataan, kita tidak akan punya tempat tinggal. Wajah Kin Lai muram. Lima kekuatan besar tidak akan membiarkan kita hidup. Kita masih memiliki kitab rahasia sekte, jadi mereka pasti akan memburu kita dengan sekuat tenaga. Tang Siki terdiam lagi. Kin Lai memejamkan matanya dan memasuki pilar Polaroh sekali lagi. Kesadaran pikirannya melayang di depan mata Sueli sekali lagi. Senior Sueli, bagaimana menurutmu? Aku berjanji padamu. Sueli menundukkan kepalanya dan berseru.